Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua teman-teman Sahabat-sahabat dikasih disayangi Apa usah ini sempat ada ini Oke kepada teman-teman Saya mau join Dengarkan lagu Perangka Fitnah Mereka menjauhkan diri Berlaki dianggap jenayah Sakit dianggap untungnya Akhirnya kerana Oke jam menunjukkan pukul 2.16 minit pagi Setelah ambil energi Daripada live sebelah tadi Tentang isu dadah perangka fitnah Undang-undang telah menentukan Penjaran dan sebatan Sebagai gantian Jika tiada Tuna Ditunaikan Wahai insan Yang miliki fikiran Mana mungkin sebijak Memilih jalan syaitan Pasti ada Pengaruh dan tekanan Mereka tewas Dengan pujian Hukuman Hukuman tak pernah beri Kebajikan Hanya menambah Kebinasaan Nasihatilah Hanya Pada Yang waras Usah Perbodohkan diri Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syair Nak sebut macam mana ni Betul yang kau saya sebut ni Terima kasih kerana hadir Saya ni Syair Syair masih ingat lagi Masihkah kau ingat Syair daripada mana Syair Susah sikit Kalau tak Tak beritahu Cara ni Siapa dia tu Syair yang mana tu Syair yang mana Syair daripada KL Setapa Hampir-hampir Hampir-hampir Daripada setapa Syair daripada setapa Bukannya mereka Bukannya mereka Akhlak Cuma Terperangkap Yes I know I know You pada Wasap Nombor saya Syair daripada setapa Lagi-lagi Bagi saya dapat ingat you Mereka hanya pesakit Setiap yang terbaring Mesti ada Jalan bangkit Nak berawat Yang gerai Mesti ada Caranya Jangan hanya berbekal Semangat Kata-kata Yang lesu Yang kuat Yang merusuh Yang rapat Segalanya ada Peranan Adakah anda perlukan energi Assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala barakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Izzuddin Pak Yus sihat Pak Yus Alhamdulillah sihat Alhamdulillah Ya Allah Tengok berseri-seri Muka Dia puan tak bantuan Saya bukan Nak kata apalah Pak Su Dato' Zahid Dia main Apa Tamas Lasih Itu ceramah kan Dia pun Dia kata kat kami Kami akan Tumpukan belah kedah Dato' Zahid Dengan Rafi Z Mereka akan Turun kempen kat kedah Mereka nak ambil Balik kedah ni Saya yakin PRN nanti BN Gegasi PH Memang long term Izzuddin Izzuddin Daripada mana Saya Daripada ni Kuala Ketir Kuala Ketir Macam mana Suasana Dekat sana Suasana Kuala Ketir ni Nampaknya Saya Ada aktifkan Satu NGO Dan Saya nak buat Anak muda ni Bagi dia Ceredik Pandai Ada income Dia sendiri Sebab Dato' Zul Menyokong Penuh Bila saya Aktifkan Dia pun akan Dapat manfaat Kerajaan hari ni Bukan kerajaan yang dulu Mengkayakan Koroni Sahaja Tapi Dato' Zahid Bermen banyak Dia tak salah kan Tapi Tun Mahdi yang jahat kan Kalau kita Reset Beti-beti kan Saja pun Takde apa Dato' Zahid takde apa Tak lah Saya Tanya Pak Yus lah Pendapat Pak Yus lah Apa Saya Tengok Balik review Kalau kata Dia buat sesuatu Dia buat apa Tolong bagi tau Apa salah dia Itu apa Saya Sedap Saya tengok Balik Pak Yus Saya bukan Tun Mahdi Dia kata Ni Bubah pulak Berjuang Nak main cari P.A. pulak kot Orang tak mahu dah Dah kena sekali Macam ni Dalam Dalam hidup ni Masing-masing ada Cabaran-cabaran Masing-masing Contoh dia Kita Cabaran kita Sebagai seorang lelaki Adalah menjadi Seorang lelaki Okey Kemudian Dia macam satu tahap Cabaran kita menjadi Seorang suami Betul Kan Dia jadi seorang anak Dia jadi seorang suami Kemudian Dia jadi cabaran Sebagai seorang ayah Begitu juga Apa yang di dalam Parti-parti politik Dia ada cabaran-cabaran Sebab apa Dia akan diuji Kebijaksanaan dia Macam mana nak Menghadapi cabaran tersebut Jadi maknanya Jika kita mengharapkan Kita ni Membangun dengan Selesa Asalnya mustahil Betul ya Jika UMNO tu Dia nak bangun Tanpa ada cabaran Daripada PAS Tanpa ada cabaran Daripada Bersatu Tanpa ada cabaran Daripada mana-mana Sebab setiap tu Dia mesti ada lawannya Dan tujuan lawannya ada Untuk membuang Kesombongan Sebenarnya Bila kita asyik Tak ada lawan Kita je betul Kan Maknanya Boleh jadi Kita tergelincir Jadi Bila ada Lawan Ada cabaran-cabaran Terjumpa Dia katalah Kita seorang je Dalam satu medan Satu medan selera tu Kita seorang Dia menegayak Penat Apa jadi dekat pelanggan Dah maksudnya Pelanggan ni Tidak dibela Bila kata Ayat saya tak sampai lagi Ramai Duk-duk Dia kata Tapi bila ada Ayat dua Dekat situ Okey Ni aku Ada dekat sana Faham tak Dia tak bukan Bagi alasan Orang ramai Dia akan berusaha Bersungguh-sungguh Untuk memberi Servis yang terbaik Kan Jadinya pelanggan ni Pulak Pelanggan ni pulak Dia pulak Kena pilih Dia kena pilih Boleh jadi Dia lambat sikit Tapi dia punya Dia punya serve dia Okey Dia punya senyum Boleh jadi Ayat dia sedap Kan Boleh jadi Haknu cepat Tapi dia Kurang-kurang-kurang Jadi maknanya Customer ni Dia pilih Dia nak duduk Nak order Ayat mana Alright Jadi perlu Perlu ada Perlu ada Macam Satu Perlu ada Macam PAS Perlu juga ada Yang macam-macam lain Sebab Dia orang ni semua adalah Menguji kita sebagai rakyat ni Kita nak pilih Hak macam mana Sebab ni semua ujian Betul Ha Ni semua ujian Jadinya Contohnya Dulu saya dalam PAS Saya rasa kita betul-betul-betul Sekali Tengok-tengok Rupanya-rupanya Akal aku dah teruji Akal aku telah Di uji Aku perasan Kata aku ini betul Ya orangnya Nampak tak Nampak Nampak Kita perasan Yang kata kita ni Yang terbaik Bila kita duduk Di atas Kita tengok Dengan perjalanan Hidup kita Allah matangkan kita Ini adalah Hikmah Allah Ta'ala bagi Jadi adakah Han berdiam diri Ataupun Han akan keluar Untuk bersuara Pilihan juga tu Ada orang dipilih untuk Aku pangkah Sudah Tak boleh keluar Tak boleh zebah Macam Izzuddin Kenapa Izzuddin Excited Keluar macam ni Bawa ni Sebenarnya semua-semua Benda ni kita buat ni Kalau orang tak lah Dan kita nak Memberi manfaat Puteri Saya dah tak ma Tengok Macam Datuk Seri Anwar lah Dia jumpa Saya jumpa Dekat kulit Mereka tu Dia turun Dia kalau boleh Dia nak Anak baling ni Ada Ada Orang yang senang Sebab baling tu Mengajar dia Dia perik Oh Dia kena tangkap Dia buat rusuhan Kat baling tu Buat naik Ergo sekerak Oh Ulang 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 Macam mana Saya Saya tengok Sejarah dia dalam baling tu lah Ergo Orang tua saya Besar kata Saya Ergo Anwar Ibrahim ni Dia Besar Buat satu Perhimpunan Untuk naikkan harga Sekerak Masa tu PM saya tak pasti siapa Dan dia Dia yang Ketua Ok Lepas tu Saya tengok tu Lepas tu Orang tua saya kata Tak silap Kena tangkap kot Ha Sejarah berapa Saya tak ingat lah Sebab Ni orang tua saya Sendiri cerita Banyak sejarah Yang kita pun tak tahu kan Contoh dia Yang cerita pasal Zaman-zaman dulu Apa Orang dulu kan tak bertuduh Apa semua Macam mana Dia buat Apa Pak Yu lah Nak tahu Pak Yu Saya sebenarnya Saya pun baru tahu Saya pun baru tahu Tengok Sampai Baru dah saya tahu Rupanya dalam ketenteraan dulu Memang betul Saya ni bukan tentera Dulu memang ada MES Yang menyediakan Minuman-minuman keras Yang harga Yang murah Di dalam tu Kan Tapi selepas Dia masuk dalam Government Dia mula Membuang sikit-sikit Dia masukkan Kagat Boleh jadi ada orang yang lebih layak Saya pun tak berapa Nak Nak tahu Benda ni Sebab dia bukan zaman saya Dia sebelum tu lagi Ya betul Saya pun tak beranak lagi Tapi saya kagum lah Dengan cerita-cerita orang dulu Jadi Jadi Kita pun kata Dulu memang lah Apa Memang Dalam Sini-sini kita ada cerita Dulu Dia orang dulu Kena paksa Minum lah Kenapa zaman kami Tak ada Alhamdulillah kan Zaman kami Okey Dah dulu Tak berapa Nak kisah Salat lah ni Bila dah ada kagat ni Banyak benda yang dah Ditapih Tapi-tapi Jadi Alhamdulillah Banyak perubahan Kita tak tahu yang benda tu Adalah daripada Datuk Sri Anwar Masa dia masuk dalam Government Dan dia mula Buang sedikit Demi sedikit Masa dulu Dalam tu Kalau kita tengok sejarah Apa Video-video Pak Yus Datuk Sri Zahid ni Ada Dia punya Ni Ada Dia punya sejarah Dan Dia ada Ada government Ada kebaikan Dia buat Macam-macam awak Awak memang daripada Izri memang daripada UMNO kan Macam saya ni Walaupun saya Umur saya 46 Saya daripada PAS Saya tak banyak tahu Tentang Apa yang Pemimpin-pemimpin PAS Pemimpin-pemimpin UMNO buat Tak banyak benda Saya tahu Jadi Memang banyak benda Kejutan lah Pak Yus Pak Yus Go win dulu Pak Yus go win dulu Sebab saya Saya hanya Menjalankan Amanah Ayah saya Sebab ayah saya Bukan UMNO Tapi dia PKA Ayah umur apa? Ayah saya Dalam umur 50 lah Ayah umur 50 Ayah bukan Asal PKA Cuba tanya Ayah betul-betul Ayah asal apa dia Sebelum PKA UMNO dulu UMNO dulu UMNO lah tu Sebab PKA Dia tubuh Lampak sikit Ya Dia satu generasi Yang lain Pak Nurman Waalaikumsalam Okay Jadi Memang Memang macam tu Kalau orang Orang ni kata Dia main daripada PKA Saya tanya Umur berapa Kalau dia kata Umur 40 Saya kata Bukan PKA Asal Amno Sebab orang UMNO Dia tak masuk PAS Orang UMNO Dia takkan masuk PAS Takkan dia nak masuk PAS Orang kata dia Kan Takkan orang Mula nak masuk PAS Orang kata Kata Ni parti Islam Aku parti apa Isuddin ni Anak Syedan Kassim Buat bala Buat bala Pangari dia suka Buat bala Eh anak Anak buah Dr. Azman ni Anak buah Dr. Azman tu Pangari tu Tapi pun Dr. Azman pun Kena trik ni Allah berjaya Menjeloh fitrah Allahuakbar Tu kata Inilah An Hai An Tuk Assalamualaikum tu Assalamualaikum tu Assalamualaikum tu Tengok gelombang ada Assalamualaikum tu Saya tak sapa PAS ni PAYUS ni PAYUS dadahlah Jadi Dadah Ni bukan Ni tiba-tiba Apa kawan-kawan Kita masuk Main cakap Saya Cerita pasal dadah Saat ni Baru lepas live dengan Dengan Team yang Apa nama Yang ni kan Saya kan buat program Pemilihan dadah Baru lepas Ambil aura Daripada depot Saat ni Patut saya On live Kalau tidak Saya pun Sedang Apa nama Macam ni lah Bila kita dah habis Pilihan raya ni Kita kembali kepada Tugas-tugas Kita masyarakat Tugas asal lah Tugas asal kita lah Macam saya Tugas saya Membantu mereka Yang terlibat dengan dadah Keluarga-keluarga mereka Terlibat dadah Kembali Polis seperti Sediakanlah InsyaAllah Pak Yus Cuba huraikan Pak Yus Cuba cerita sikit Sebab ni Cerita apa Dadah Dadah Dia kena ada soalan Boleh cerita Nak cerita apa Dadah ni Apa yang teruk dia Pak Yus Kita Saya pun Tak besa lah Tengok Tengok besa Tapi Try tu Tak besa lah Alhamdulillah Jangan ada try Mana boleh try Boleh try Zina Boleh tak Eh tak boleh Tak boleh Bukan benda semua Boleh try Sama juga dengan dadah Jangan try Dan takpelah Dah tak ada Isu tu Tak payahlah Jadi Mana yang ada masalah tu Macam mana Cara kita Nak hadapi masalah tu Mengurangkan Macam mana Bukan nak menghadapi Bukan kurang tau Benda yang paling penting Adalah menghadapi Contoh Macam mana Seorang ayah Menghadapi Anak yang terlibat dengan dadah Macam mana Seorang isteri Nak menghadapi Suami terlibat dadah Macam tu juga ibu Dan macam mana Pesakit-pesakit ni Nak hadapi diri dia Bila dia terlibat dengan drug Alright Dadah tu dalam Peneda kan Pak Yus Yalah Okay Kalau ada Okay Saya nak tanya Siapa Siapa rasa-rasa Bilakah bermulanya Bermulanya Ini Dadah ni Orang kata Jenis yang macam ni Wujud melalui Ubat-ubatan Ha Atau tak bila Hey Tok senyap Tok senyap Tok senyap Jawab sikit Semua sikit Lain orang apa Tak asyik dia ingat ni Ha Orang lama Orang lama Tengok lama Saya ingat pakai Hmm Orang Jepun Daripada Orang Jepun Okay Dia perubatan Perubatan Medik Medik Yang Drug Medic Medic melalui Drug ni Dia mula Start pada Tahun 1900 Kisahnya Bila Rockefeller Dia dah Memiliki Semua telaga-telaga Minyak Dekat Amerika Syarikat Ha Masa itulah Ha Ha Dia Orang kata Natural medicine Kepada Kepada Drug Ha Masa itulah Ha Itu dia Mula pada Tahun tu Okay Ha Yang ni Bukan ni Cerita-cerita Dadah Yang melalui Daripada Petrol Chemical Jadi Allah Masa 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 Tapi Tak penting Cerita-cerita Takpelah Sekadar Selama Lalu Namun Apa yang Berlaku Sekarang ni Macam saya Saya buat Saya lebih Kepada Educate Educate Masyarakat Macam mana Nak menghadapi Masalah Dadah Itu Yang Yang saya Buat Dan Kemudiannya Hak mana Yang terlibat Kita Rawat lah Macam biasa Kita akan Rawat Namun Yang Penting Kena rawat Adalah Masyarakat VC Pak Yus Boleh Pak Tam Masuk Pak Tam Pak Tam Nak VC Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Tam Salam Boleh susah nak naik Dia pun Eh boleh Assalamualaikum Pak Tam Assalam Pak Tam ada 2000 Buka lah video Yang ada 2000 tu Biar saya Soang-soang Buka Buka video Pak Garing Tag-tag Screen Bagi Pak Yus 1K Aku dah Tag banyak Tak Terima kasih Tak Tak Tapi Kalau tekan Copy link Lagi Syok Tag screen Copy link Hantar Bag group Ya Pak Tam Pak Tam Daripada Pak Tam Saya daripada Pendang Pendang Orang kampung Oh Pendang Apa Bekas Bekas isteri Lu duduk Kulau ketik Kulau ketik Kulau ketik Kulau ketik du Sama desa Bidara Bekas isteri Mantan Mantan Awak yang Teringat kalau Guna ni Tak Sebab ada orang Kulau ketik Ni tu beritahu Oh gitu Isteri Aku Tinggalkan Menangis Di Tengah Malam Pak Yu Apa Nak tanya Dulu kan Ya Saya tak Pastilah Apa Sebenarnya Saya dengar Lama Dah Gosik Ni Projek Yan tu Dia pun Nak buat Terminal gas Terminal yang Besak Macam Keter Pernah Pernah Dengar Dengar Apa nama PRU 13 Lagi Lagi Lepas tu Saya pun Wallah Malam Tapi benda ni Berkait dengan politik Apa yang saya Nampak Saya pun tak Tahu Juga Tapi Orang gas ni Tengok Gurun Dia pun Jalan kecik-kecik Lagi Ada yang Projek tu Limoto Projek tu Bukan Limoto Projek tu Dia dah Bunyi tu Daripada 2013 Dah Dah bunyi tu Itulah Apa Saya Saya tanyalah Orang politik kan Macam Dr. Ismail kan Bisa ada Kerajaan dulu kan Kenapa Pulau Bunting tu Pulau Bunting Itulah Sebab Dia ada gas Apa Saya Sebab Saya Pak Yus Pak Yus Biar datang Pak Yus Pak Yus Pak Yus terangkan Sikit Apa Kemahiran Pak Yus Degree ke Apakah Tak ada Sambil-sambil Okey Umur saya 46 Umur saya 46 Pak Yus Tolong Pak Yus Bagi kata sama Pak Yus Saya Itulah Itulah saya Umur saya 46 Saya bekas Jadi double Jadi double Saya okey Eh tapi ada double Sungguh Okey Okey Saya keluar dulu Saya masuk Saya masuk Saya masuk Saya keluar dulu Saya masuk Tengok Test Pak Yus Pak Yus Biodata Kacau pala Pak Yus Okey Sedikit Biodata Oh sedikit Biodata Dia ayat Dia lagu tu Lata belakang Pak Yus lah Okey Lata belakang Pak Yus adalah Orang Dilahirkan di Sungai Tiang Kedah Lahir Sungai Tiang Kedah Dibesarkan di Langgak Kedah Haa Dilanggak Kedah Lepas tu Tahun 76 Sekolah Kebangsaan Langgak Orang semua macam tu Kemudian Habis sekolah Kebangsaan Saya masuk Surah Allah Kemudian Saya banyak sekolah Haa Banyak sekolah Haa Kemudian Saya dah berhenti Dekat sekolah Menengah Jabi Saya berhenti sekolah Habis Tekatan 5 Sekolah Menengah Jabi Haa Lepas tu Saya Pernah kahwin Pada usia yang muda Umat 20-an Kemudian Saya dudak 6 tahun Baru saya kahwin Yang kedua ni So anak Yang dulu Saya ada seorang anak Dan yang ni Saya ada 5 orang anak Jadi 6 orang lah semua Kemudian Saya pernah Join dengan TUDM Pada tahun 2000 Haa Pada tahun 2000 Saya join dengan TUDM Sebagai anggota kerahan Maksudnya anggota kerahan ni Dia 5 tahun 5 tahun Dia bukan 10 tahun 13 18 lah Tak Dia 5 tahun 5 tahun 5 tahun Namun saya Haa Sampai takat 5 tahun Saya pun Kembali jadi awam Haa Kembali jadi awam Saya sebuah lah Ikut dengan Cara awam kita lah Belajar lah Lepas tu Sekarang ni Haa Lepas tu Banyak-banyak kerja kita buat Buat menegah apa semua Dan Tahun 2000 2015 Bila saya Pernah handle Kes-kes Masalah-masalah ketum Masalah penagih dadah Ketum semua 2015 Haa Saya try Letak di dalam Selepas saya belajar online Haa Saya belajar marketing online ni Saya bawa masuk Program pembelian dadah Secara online Saya pun tak tahu Pada mula dia Macam mana nak handle Masalah ni secara online Namun rezeki benda tu Function Daripada 2015 Sampai sekarang Alhamdulillah Haa Background saya Memang saya daripada Paham-paham lah Orang langgak ni Orang pah lah Biasanya orang pah Haa Kemudian Yalah Kedut kita ni Kita tengok Sebenarnya Macam ni lah Haa Macam ni lah Haa Kita kata Kita ni Berjuang Kita buat ni Untuk parti ni Sebenarnya Pimai-pimai pun Berah dalam rumah kita Cukup tak cukup Kita tanggung sendiri Haa Betul Haa Tapi kita nak Tegok kan Benda yang betul Pak Yu Haa Cumanya Bukan kita Kita nak bercakap ni Sebab kepentingan diri sendiri Kita nak cakap ni Sebab apa Tanda kasih sayang kita Kepada negara Ya 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 Saya nak tanya Pak Yu Boleh Pak Yu duduk sengertiang Dulu Haa Tak saya beranak kat sengertiang Tak duduk sengertiang Beranak saya Tapi Selalu balik Rumah tu dulu kan Sembulat seorang Saya sokong Pak Yu Sokong Pak Yu Oh tu dia seorang tu Dua blok apa Sembulat seorang Ni Dan ni anak Cedan kasih ni Pak Yu Dan ni Dan nak cedan kasih Bulok Ya Pak Tau Pak Yu dia blok Blok mana Blok A kau blok B Blok B Blok B 22B Depan rumah Blok B Blok B Rumah Cuk Cuk Oh Pandang bola Pandang bola Eh tak pandang bola Bukan 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 Oh Pak Yu Bukan 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 Jalan tu jalan balai Jalan 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 balai Bukan 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 Haa, ada-ada Dia jadi buat Haa, kalau kata Depan-depan rumah Jangan ni tu kan Rumah apa nama Arwah Pakcik Wan Pakcik Wan kan Rumah Rodiah Binsut tu Haa, Rodiah Rodiah Binsut sebelah Sebelah Rodiah Binsut sebelah Ni hujung Hujung sekali Rumah Wan Haa, rumah Tok Pah Haa, rumah Arwah Tok Pah tu Haa, rumah tu lah Tok Pah tu Tok Tok saya Oh, Tok Pah Tok Haa, Tok Baik-baik Haa, orang tanya Sengertiang tak Haa Haa Mereka orang tahu Haa, dia kata Siang malam Siang malam Dengan kita je Pak Yu dulu Haa, haa Oh, An Haa, An ni Apa nama Dia senior saya Dalam TUDM tu Haa Haa Haa, orang kedoh kot Pak Yu Haa, An kata ni Hmm Haa, ni gen-gen Tomoy ni Haa, ni gen Tomoy Pak Yu bukan kaleng-kaleng lah Pak Yu bukan kaleng-kaleng Haa, haa Pak Yu bukan besok-besok Masa PAU tu saya kecam Pak Yu tu Oh ya Haa, haa Haa, haa Haa, haa Haa, haa Nak tanya Yang jadi kecam tu Haa Sebab apa Sebab kita lawan lah macam tu Tak, dia tengok Pak Yu ni Oi, dia tak mahu kaloh Dia tetap pindirian Haa, haa Haa, haa Haa, haa Lala kahwin Haa, haa Haa, haa Sampai pergi jumpa Tak, yang best dia Yang best dia Kita buat cerita tu Kita tak cerita pasal PH pun Kita cerita pasal PAH dengan UMNO ya Tujuan dia Nak kahwin Ajak-ajak kahwin balik Dia pun tak mahu Ajak Pak UMNO ni kahwin balik Mofakat balik Mofakat balik Betul, betul Apa tak mahu Haa Lepas tu dia tak mahu Kalah apa tak mahu Sakgi PH menang Habak dah Haa Apa tak mahu PH menang Tak boleh P Cara bodoh-bodoh kita Kita tak boleh P Tapi bersatu tak mahu Haa, dia tak mahu Tak, bersatu tu Kita tak boleh letak Dia lah kan Tapi ni PAH ni Sebab bersatu bukan Ada orang Haa, dia tak ada orang Kita tak perlu besarkan Bersatu sebab dia memang Tak ada orang Orang dalam-dalam Bersatu tu orang PAH lah Memang banyak PAH lah Haa, kita tahulah Bin kita Kemudian Dia pun tak mahu tinggal Dia tak mahu tinggal Bukan sebab apa Sebab Sebab hak atas tu Kepala tu Yang bawa P Haa, betul eh Kita seronok lah Mereka buat PAHU Haa Kita seronok dah Mereka buat Mereka pula dah Oh dah 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 elok dah Lepas tu Kan tak boleh jadi ni Aku nak kempen Haa, kempen Kempen-kempen Jadi lagu tu Kan Nak jadi habuan Nak jadi habuan Malam tu kan Apa nama Kan kalah teruk Kita Yalah Dapat 30 rusia kan Aku pilah Lepak dekat Gani Gani cakap kaiti Gani cakap kaiti Orang pertama Masuk live aku Aku tendang keluar Haa, betul Abang Gani Haa, dia Dia PH Haa, betul Abang Gani PH Aku bukan kata Apa kat PH pun Dia masuk-masuk Pah, 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 pah Aku Dia tiba-tiba Aku kata Haa, ni pedih lah Masuk, pah Buang tu Haa Nak jadi habuan Gani ni Gani ni Aku dulu selalu Pergi kedai dia Aku duduk jual sabun Haa Haa, aku pi meja ke meja Dulu ni Aku dulu menegar Bawa retah Bawa retah tembay-tembay ni Bagi flyers Pi meja-meja Haa, flyers Haa, jual meja ke meja Macam tu Dekat kedai dia ni Selalu aku pi Dekat koran derang Kedai dia aku pi Dekat kedai dia kat situ Aku pi Kan Kemudian dia Aku pi kedai dia Aku nak pi Nak makan Singgah-singgah Ada kedai member Aku haju menegah tu Tiba-tiba dia tegak aku Woi, Pak Yus Woi Haa, biasa lah Gadi aku kenal Dia tak kenal aku Haa, kan Haa, dia kenal aku Masa dalam tiktok Dia tak kenal Aku duduk masuk kedai dia Pemay-pemay Dia tak kenal Haa, mendepat Yalah masa tu Haa, masa tu Aku marhain Siapa nak peduli Haa, betul Haa, ok Jadi, Allah SWT Jadinya Tapi dia bagus Dia bagus Haa, sebab ada kedai Tak bagi tu Kita duduk letak-letak Ketai macam tu Tak bagi Haa, tapi Kedai ni memang Dia bagus Haa, daripada dulu Yang aku kenal dia Dia bagus lah Haa, kemudian tiba-tiba Cergah aku Woi, Pak Yus Woi, aku Haa, woi Hang Hang tenda aku Keluar pada live Apa Hang, mana satu Aku cakap Haa Haa, ni, ni, ni Siap-siap, siap-siap Baik-siap Baik-siap Oh, Hang tu Haa, haa Habis Hang masuk-masuk Hang, remat-remat lah Ketua Apa dia dah masuk rumah aku Aku pun tengah buat live Buat-buat live Dia kata macam ni Dia kata kita gabung Hmm, tak mahu aku Haa, haa Sebabnya Memang tak boleh buat hari Saya purun Untuk membahas Isu ni Isu Apa Guess Di Yan Aku tak tahu Buat-buat guess Aku tak tahu Serius, aku tak tahu Haa, silah lah Lantau Siapa tau Pulau pun tinduk Dia punya Haa Aku tak tahu Yang apa Apa Memang lah Kalau ni Kabupaten tu Dia pun tutup Dia pun berbara batu Semua Haa Tapi saya yakin Pak Yus Dengan Thailand Berkunjung Di Tempat Perdana Menteri Saya rasa InsyaAllah Thailand akan Sebab dulu Thailand tak mahu ni Saya mungkin dengan Kepimpinan lah ni Mungkin Thailand Dah setuju Sebab Ayah saya kata Kalau kata Jadi Benda ni Singapura Akan Teruk lah Orang semua Akan main Bangka minyak Semua dekat ni Ya lah Memang hebat Apa kena Mengenal dengan Singapura Apa kena Mengenal Bangka Sana Banyak Pirate Pirate tu Apa dia Lanun 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 Banyak Lanun Dekat 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 tu Hmm Saya apa Tak tahu Haa Dia pun cerita Pasal tu Ok aku nak tanya Apa yang Apa tahu Tentang Singapura Apakah pendapatan Diorang Dekat Singapura Pendapatan apa Yang diorang buat Kalau apa tahu Singapura negara Terkaya Mereka kaya tu Dia buat apa Yang boleh jadi kaya Dari pandang segi Aspek apa Yang jadi kaya tu Apa nama Pelabuhan pun Diorang ada Haa So GST pun Diorang tinggi Lepas tu Untuk Untuk rakyat Diorang Nak gerak Mana pun kena duit tu Ok lagi ni Yang aku tahu lah Singapura ni Dekat ni adalah Peng Peng Export Peng Export Yang terbesar Di dunia Haa Ok Dia tak ada pun Pukul getah Haa Tapi dia bubuk Cop dia Singapura Pak Ok Haa Kalau abang tahu Dekat adalah Peng export Getah yang terbesar Di dunia Ok Haa Itu setakat tu Baik Selesai Sebab Singapura Sekarang ni Sekarang ni Singapura ke Dia tak jadi issue Haa Dia tak jadi issue Cuma sekarang ni Haa Soal gas Kalau kata Yang gas tadi Andai kata Gas tu terlaksana Apakah impact Yang boleh Rakyat Malaysia dapat Haa Haa Kita dapat Kajor dekat Dapat kajor dekat Kita boleh jadi Klien Oh Lamak Kerendaan tu betul ni Tapi Apa lagi impact yang boleh dapat Sebenarnya Yang kes Pulau Bunting ni Sebenarnya Haa Penggirpah Mukhlif dah cadang nak buat Tapi Ada sikit Apa orang panggil apa Ada Situ ada Macam Hak orang lah Tau Siapa dia punya tu Haa Apa orang tak tahu Siapa dia punya lah Haa 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 Kita cerita Kita tahu sudah Haa Masalah cakap benda kita tak tahu Masalahnya Pak Yus Apa nama Haa Akan ada banyak Manfaat Bila ada benda betul Tapi benda ni Benda ni dia tak berlaku Dengan hanya kita sembang kat sini Hmm Tak tu betul ni Tokong Haa Haa Dia takkan Jadinya Haa Kan Betul-betul Apa benda kita dapat Kalau kita sembang Bak gas Apa semua ni Kan Tapi aku nak tahu Aku nak tanya Hampas duduk kat Kedah ni Haa Apa nama Izzuddin Buat-buat apa Haa Pak Tan Buat apa Haa Okey saya Saya Apa nama Garing buat apa Haa Saya freelance Yalah freelance tu apa dia Benda apa freelance Freelance Kalau kata Ada orang ajak Nek look Saya nek eh Oh Maksudnya Nelayan lah Safety contract Safety contract Pak Tan Buat apa Saya idaman Oh Izzaman Okey Okey tahu Okey Pak Garang Ya Pak Garang Ikut Ikut Okey Buat rumah Buat rumah Oh Buruh lah Buruh 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 besar Haa Okay Baik Jadi Hampas duduk live Live apa semua ni Esok Hampas kerja Tak kerja Macam ya Bagus macam ya Haa Berapa Berapa tahun dah Hampas kerja Haa Din Berapa tahun Haa Berapa tahun dah Hampas kerja Saya 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 Duk pengerang Dua tahun Dua tahun Dekat Terengganu Tiga tahun Tiga tahun Allah Seseorang Okey Okey Lepas tu Apa peningkatan Sepanjang Lima tahun ni Dalam You punya Live Ataupun Pengetahuan ke Apa Apa peningkatan Yang anda capai Pengetahuan saya Minyok dan gas ni Saya nampak Sekuk dia luah lah Minyok gas lagi Patut dia minat Patut dia minat dengan gas Aku faham Faham Sebab apa dia minat Sengat dengan gas Gaji pun besar Cerita dia Ya Berapa besar gaji kat sana Haa Besak-besak ni Berapa besar Tak lah Orang kata Boleh lah Bagi budak Macam dengan kita ni Dah bagilah Angka besar tu Berapa besar Bagi angka Faham tak Kalau kata di hire Basic saya dapat 7,800 7,000 Itu tinggi lah Bagi saya Tinggilah Tak Bukan Bukan bagi awak Maksudnya Memang itu gaji yang Maximum yang boleh dapat lah 7,000 Kalau kata Saya berpengetahuan lebih Dan saya ada green book Mungkin boleh jadi 20 Okey So sekarang ni Yang Yang pernah dicapai Sepanjang 5 tahun ni Berapa banyak Berapa banyak projek Yang saya handle Berapa Berapakah bayaran Yang pernah Diperolehi Sebulan Paling tinggi dapat Setakat ni Paling tinggi Setakat tu 18,500 18,500 18,500 18,500 Dengar usia Macam ni Terima kasih Cukup Allah Maksudnya Selamat Paling rendah Apa dia Paling rendah Paling rendah Paling rendah Dulu masa praktika 2,800 Besak juga Tak rendah tu 2,800 tu 2,800 Ni level-level Diploma Diploma Bukan diploma Ni level-level ni Habis bodek Habis bodek Tokir pun 2,000 lebih Habis bodek tu Habis bodek Habis bodek Tapi saya nampak lah Umur apa lagi Umur apa lagi Umur saya 24 24 Tak menikah Tak menikah Tak menikah lagi Ni siapa dia nak Takkan tak mahu Ni Tera-tera Lalu ni Tokeh ni Umur 24 Boleh pegang Sampai 8,000 Gaji Steady Tapi Pak Yu Dia kenal kat Hana Yu Hana Yu Hana Yu Buat pala Sungguh Dia Buat pala Sungguh Pak Tan Pak Tan Kedah Buat project Ikan Pak Tan Pak Tan Kedah Buat-buat Nelayan Idaman Idaman Berapa lama sana 10 tahun 10 tahun Boleh tahan Lama Lo ni Pak Yu Ha Dia Dia OT tak ada lah ni Tak baik Semua lah Najib dulu kan 2,000 lebih Dia dapat 26 Lo ni 1,5 1,7 Okay 1,5 1,7 Duk kat lo Ustaz Duk Buat pendang ni Buat je Duk Buat pendang ni Duk Bila Buat Bila Lepas tu Dia motong Kalau tak hujan Tang motong tu Mahai balik tu Kemah balik Eh motong Kemah balik Kan kita cucu Fedor Pak Yu Kuang Fedor ni Aku tak dapat nikmati Macam hampuan nikmati Pak Yu Pak Yu Saya menikah Hmm Ha Tentu kita Kita nak tanya Kawan kita tengok Okay Pak Tam Pak Tam umur apa lah ni Kita harus bayar Soalan-soalan ni 38 38 Eh tak Saya 46 38 38 38 Anak apa lah Anak tak ada Baru duduk cari Baru lah Ha 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 Kembah Kembah Ni 49 Matamandang ni Takkan kot Takkan Tak teridam-idam pun Ha Ha Kemian Kebu getah Ada berapa pokok Getah-getah berapa pokok Lapa gelung Ui 8 gelung Kata sikit Ui 8 gelung Boleh tanam berapa pokok Banyak lah Saya bubiah Gila Seketul Sekerap tu Berapa gram Berapa gram Berapa gram Ada yang sekilo Ha Kurata dia Berapa Berapa gram Kurata Seketul Kurata dalam 1000 pokok Kilo lah Kita buka kilo Senang Sekilo sepokok Ha Ada sekilo sepokok Ada Susu Banyak kan Ya Sekilo La La ni La ni Getah Sekilo Berapa ringgit Ni 2 ringgit 2 ringgit 4 rupiah Pak 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 Hang Gila Hantar Seribu pokok Sekali Kutik 2 ribu Kot Tau tak Pak Mana ada 2 ribu Pak Pak Nak Nak Aku Bayangkan Dia ada 1000 pokok Pokok Sekilo Hamba Gila Gila Kayak Masa tu ikan temenung tak laku Orang belagak Belagak Ni orang main jual apa beli Berhenti cikgu Jual penapis hayak Dia beli Hak murah tak mahu Betul Betul Orang bank kira main Orang bank main ni lah Offer lah bayangkan Orang bank offer buat pinjaman Beli reta Betul Sebab apa dia petau lubuk duit Dah datang tu Masa tu syabu berluasa Dulu mereka tengih Mengajar Tengih 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 Tengok tengok Sekilo tujuh ringgit Sembilang ringgit Sekilo Barang tengok Dertibai syabu tu Lepas tu dia bagi alasan Dekat bank Getah turun Tak ada lah Biar pun lari Tak apa Boleh merasa tak Boleh merasa tak Siapa nak sangka Masa tu Pak Yeh Kena tidur dalam kebun Orang pinjam pun banyak Dia pun pinjam tak pergi balik Pak Yus Siapa-siapa Kalau mencari pak kali pak Ada sebiji Cikgu saya nak jual Berapa 70 lebih 70 lebih kini apa Dia Apa Isuzu di make Ada gerai pun semua detail kat saya Pakai DC tu Pakai DC Tak tahu Pak kali pak pakai DC Semua DC tu InsyaAllah Apa dah Pak Keling Pat Boleh turun DM dengan Isuddin Pak Keling Pat Boleh PM anak Syedan Kasim Anak Syedan Kasim Pak Keling Tolong ceritakan Formula anda Pak Keling Pak Keling Izuddin tak duduk pelih Ni Pak Keling ni Ni macam watu Tak tahu watu Tak boleh Pak Yeh boleh kita pergi Buka banjir Buka banjir Budah ni Kita pergi Pak Wah Kita kat banjir Mana boleh tinggai pokok Hidaman tak boleh tinggai Gagah nak pergi sana Pergi sini Tak boleh kena bantu rakyat Pak Yeh Sobri Eh mana Pak Kering Pak Kering lah Aku tak dan Aku tak dan ni dia Boleh hilang lah Aku tak dan Interview dia Tapi kan Apa yang saya tengok lah Pak Yeh Kalau kata Benda tu ongoing Allah Ta'ala Nak mudahkan benda tu ada Alangkah indahnya Budak-budak kedah ni Boleh dapat income Gaji yang lumayan Berapa Berapa peluang pekerjaan Yang boleh dapat Untuk Yang gaji yang dikatakan tadi Untuk Position Satu-satu position tu Mesti ada pengalaman Ok sini Sekarang ni Berapakah pendapatan negeri Yang dijangkakan Jika benda tu berjalan Pendapatan negeri eh Pendapatan negeri Saya tak pasti Dia ada angka Dia tak silap Saya dalam 50 bilion Cuba tengok Dia ada Dia keluar daripada Daripada Allah 5 ratus Ini Daripada Daripada Akit Saya pernah tengok Benda ni Tahun 2013 Ya Kenyataan tu Daripada Akib Berapa bilion Beli dapat untuk Setahun tu Haa Macam tu Jadi Jadi kita boleh jadi Hebat macam pengerang Pengerang tu Gekasi Bila sampai Bila sampai masa tu Maka ambillah peluang Namun sekarang ni Peluang apa yang boleh dapat Yang penting peluang sekarang Apa yang kita dapat Kalau cerita Angan-angan tu 2013 Saya dah berangan Dah benda tu Haa Persoalan dia Apa yang saya Angan-angan tu Dapat tak Tak dapat Dapat Hmm Saya tak nak korang Jadi macam saya Hmm Sebab benda tu Bukan dalam Genggaman kita Yes Zara ni Apa yang perlu kita buat Adalah kita nak Nilai dan usahakan Apa yang ada Dalam genggaman kita Haa Itulah Salah satunya Marketing Hmm Yang macam Apa Bisnes-bisnes ni Yang Produk-produk Korang Apa yang Korang boleh buat kat sana Kan Apa yang boleh Macam tak apa-alahan kaya Anak muda kaya Okay lah 8,000 sebulan Kan Macam Pak Tabung kaya juga Tengok Dia satu pokok 1,000 pokok Dia akan kata Permanent sedap Pak Yus Haa Tapi Orang kata Kena bersyukur lah Walaupun Freelance Hmm Dia tak kisah Habat Freelance Ataupun Permanent Tak penting Yang tu Yang penting dia Peluang yang kita ada Macam Pak Tabung ni Dia stabil lah Hmm Haa Cumanya Dia kena ada sikit Sifat Tamok Oh Sifat Tamok Eh Pak Yus Kalau kita buat ajar Sifat Tamok ni Dia letih Badan kita letih Dia macam ni Sebab apa Otak kita letih Tak Haa Otak Dia macam ni Badan kita dengan otak Sama je Lagi banyak kita buat ajar Kita panggil kuat Otak ni Lagi banyak kita fikir Kita panggil kuat Otak kita panggil kuat Haa Contoh dia macam Pak Tab kan Dia ada sifat Tamok Contoh dia Dia tak Dia tak boleh duduk sorang Dia nak sorang Dia nak sorang Duduk dengan dia Kan Aku nyanyi tak ada habis Lagu Janda Tak saat ni Tak apalah Kan Tak apalah Hang duit banyak-banyak Dah buat apa Kalau tak mahu kongsi Pak Tab kahwin lah Pak Tab Kan Ya lah Tapi Sekarang ni kosong malik kan Haa kosong malik Lepas tu Umat dah 37 Anak Nak kena Kena ada anak Haa Esok takkan kita duduk sorang-sorang Haa Sementara kita larat lagi Lagi 3 tahun Umat 40 Ok ok Pak Tab Pak Tab Ni Pak Tab nak cari ciri-ciri Yang lagu mana Dah Kita ciri-ciri kita Biar gemuk tak apa Ke mana Janji dia setia orang kita Jenih geram ni dia ni Jenih bayu orang ni Bukan Jenih geram Eh Tak Dia pun kata orang gemuk ni Dia ikut cakap lelaki Dia pergi Haa Kan Dia tak melawan Oh gitu Macam tu Tu taste lah Taste Sebenarnya tu alasai Budaknya taste lah Memang suka jenih berisi 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 Haa Ingat berisi Haa Dia suka jenih berisi Lepas tu kita suka dia Macam Semayang Solat Naji Quran Haa tu kita kena bentuk Haa Kalau dapat tu Kau tak boleh Tapi payuh Kalau Lepas tu kata payuh pulak Allah berikut sangkaan hamba dia Hang idamkan sudahlah Nanti Allah bagi Pak you Ya Tambah hak jandor Perjualan mahal ni Apa cerita ni Memang lah Dah pergi cari janda Buat apa Anak darah banyak Dah 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 ni marketing Diorang duduk pakat Orang duduk pakat Makit-makit janda Waktu ni Haa Orang duduk pakat tu Nizam Nizam-nizam tu Dah buat marketing Pasal janda 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 Mahal dah jandanya Dah Sebab you Dia nak duit janda Memang mahal Sebab you Sebab apa Aku tahu Han dapat package Kali dengan nak Sorang Anak sorang ni Tu mahal Haa tu Yang mahal Tu Tempat tu Yang mahal Kalau ambil muat Sejam murah Susahlah pak you Tambah hak yang Hak yang Cinta 3-4 tahun dulu Mengaji Upsi mana Lahlah kali Apa yang dapat Kesakitan Yang aku dapat Hmm Tanya pak you Pak you Orang pengalaman Dia tahu macam mana Hmm Macam ni lah Aku nasihat Hampa anak Trona ni Hampa cari nak darah Haa Haa Nengok Anak darah Pak you Pandai-pandai Hampa buat Dua lagi Kenapa kata Pak you Bukan pak you Pak you Pak you tahu Orang ayat-ayat Lahlah kali Oh Jumpa dah Memang Ria-beria dah Lahlah kali Kena tinggal Hampa ikhlas Andai kata Hampa ikhlas Sampai Learning macam ni Zaman learning Zaman mudah Hampa boleh Pilih kelas dulu Contoh dalam TikTok Han nak kelahat Laga mana Han nak kelahat Kalian Facebook ke Dalam Aku dulu pun Cari dalam Online juga Tijana awak Aku dapat Nak darah Zaman aku Dulu Zaman MIRC Tu zaman MIRC Zaman-zaman tu Lah ni Ada gambar Ada apa Apa boleh tengok Apa boleh tengok Dia punya Apa story Boleh tengok Dia punya History Apa semua Zaman sekarang Lebih telus Untuk memilih Bakal isteri Kalau dulu Nak tengok Kena tanya orang sana Tanya orang sini Lah ni Han boleh tengok Sini Kita Duk kawan lama-lama Dengan mereka Dengan orang Nak darah Contoh Kita kawan 6 bulan Belah kali Belah Cinta orang Habis Dia Dah Yang pergi kawan lama-lama Buat apa Belah mereka Belah Mok Park Mok 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 Boleh pergi lajok Pesto tu Dengan buat main MIRC tu Apa tak boleh Zaman tu Sembang Apa Tak ada gambar Tak ada apa Ni tu dia type Pakai Meksih Tiga opang Ni MIRC Aku masuk dalam Ada bahasa tu kan Zaman MIRC Kampung Ada mama Ada Apa nama ni Warung THR Aku jumpa dekat Warung THR Zaman aku So Macam Pak Yuh Kata tu Betul Juga Tapi dia Sampai Keluar ni Takleh Orang kata Tu lah Mengaji Usi Kita Nak pergi kat dia Lalah kali Apa yang Aku dapat Deng Deng Gerek Gerek Dia Kawan Lagi Kawan Kawan Apa duk cari Yang gerek Gerek Ni Pasa Aku nak Tanya Apa Aku tak Tahu Aku tak Cari Aku tahu Apa duk cari Yang gerek Gerek Sangat ni Berserah Tak tahu Apa cari Masalah Lebih Pergi cari Dekat kedai RM2 Banyak Hak kerja Dekat Orang ni Bini ni Cari Hak yang kerja Kerja sementara Senang nak suruh Berhenti kerja Nunggu Kalau nak kerja Kerja Pak Nak cari Saya Sila Apa dia Saya Saya lah Sila Habis Habis Gerek Hak yang Lepas 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 So sekarang ni Masa belah Lepas Umur 24 Tapi Kali buat Kena cepat Tahun depan Mika Bapak Baling-baling pun Tahun depan Mika Cari Cari Kan Cerita dia Kita ni Kena jadi hero Kena berani Bukan pasal berani Rezeki yang kita ada Rezeki yang kita ada Itu kena kongsi Belum ni senang Belum ni Belum nak nikah Suruh Rontoh hampir kerah Best Cari diri Tak best Saya ingat Dia peteror sangat Ahjari Saya ingat Rontoh teror sangat Ahjari Berikut tu pulak dah Orang Orang Cari Dah bagus Zaman lah Zaman lah Han boleh kira 24 Jauh lagi Yang 36 Ramai Ha kan Ha kat atas tu Ha tu Tiga tambah-tambah Duda lah ni Duda ni Rebutan Sebenarnya bila dulu Lagi Tu siap kata Meraput Ha Ha Eh cerita serius Duda ni Memang daripada zaman dulu Jadi rebutan Para darah-dara Ha Cumanya Kita tu kena Kena bersedia Untuk ni Apa nama Bersedia untuk Menjadi Rebutan Ha Kalau Han Dia buat seboleh Buat ikut dan Ha Apa seboleh Pakai dak Ha Nanti-nanti Dia pakai dak Ha Nanti-nanti pakai dak Han Duda 4 tahun dah 4 tahun pun 4 tahun Dah Aku Duda dulu 6 tahun Ha Jangan Duda Lama-lama Rugi Denyut Jantungku Bergetar Terasa Oh Tapi Scroll Scroll TikTok ni Scroll Scroll Tengok Kenai nak mana Tapi tengok kat Facebook lagi okey Daripada TikTok Wah TikTok pun Kalau kata Kena Tak kena Tak kena Gaya orang Tak sebab Sebab dekat TikTok ni Kebanyakannya Dia lebih kepada Nak market Yes Marketing Sebab dak Maksud-maksud TikTok ni Dia lebih kepada Kepada Untuk Nak dapatkan Content Follower Jadi Dia nak Jadi kadang-kadang tu Mereka Terlalu Terlalu Untuk nak dapatkan Terlalu apa Macam Macam Murah lah Faham tak Bukan kata Dia patut murahan Tak Maksudnya Dia terlampak Murahkan Gedik tu Untuk Dapatkan Perhatian Eh Awak tinggal Ingat saya ke tu Awak Menuh-menuh Kenapa Ingat saya ke tu Kenapa Tak kontak Contoh 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 Faham tak Faham tak Jadi susah lah Kita nak tengok Yang betul-betul Yang Dia orang tu pun Okey Cumanya Bila dia macam tu Susah nak tengok Benda ni Hampir tengok Dekat tu Dekat Facebook Hampir main Bayu-bayu saya ni Pak Yui Dia takde Keinginan Apa Yui Mengarut lah Takkan Takde Semangat juang Langsung Jantan 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 Jangan lah Buat malu Orang Bukudu Tolong Macam Aku 38 ni Dia jadi macam Ikut sukahan Dia tu Dia macam Orang kita apa Tak macam nak survivor Sebab sebenarnya Confident level Confident level Confident level Sebenarnya Terlapau rasa rendah diri Dah malas dah Nak fight Dah malas dah nak fight Waalaikumsalam Jadi tak mahu Jadi macam Lambat Lagi Mudah-mudahan ni Takpah lah Ni Safri Banyak kawan kita InsyaAllah lah Kita tak Tak payah Nabi ni Sangat Tak payah Nabi ni Sangat Lagi focus Topik besok besok Apa yang kita buat sekarang Apa yang kita buat sekarang Apa yang kita nak Jadi benda tu Jadi sukses Contoh dia Hang kena nikah Itu contoh Hang Hang kena nikah Habak Tam Sama juga Hayududdin Hang kena bina dah Kehidupan Macam Habak Tam Hang pernah gagal Pernikahan yang lalu Tak semestinya Hang kata Surrender dah Okay Hang tak boleh kata Aku dah surrender Aku okay lah Aku beza kahwin Semua kan Tapi sebenarnya Hidup ni adalah perjuangan Hidup ni perjuangan Kita ada Kita memang Kita berjuang Dalam parti Kita berjuang Untuk Apa nama Kepimpinan semua Soalan dia Kita berjuang tak Untuk Kita kata Membina Rumah tangga Perjuangan untuk Membina rumah tangga Ada kita buat Lepas tu Perjuangan untuk Membina ekonomi Kan Macam Ekonomi okay Alhamdulillah Kenapa kau tak Masuk lagi satu perjuangan Sebab lepas ni Akan ada perjuangan Untuk membina Membina Khalifah Di muka bumi ni Maksudnya Step-step Yang seterusnya Kita kena pergi Pada step yang seterusnya Selesai setel Masalah zaman Kita Remaja Lepas tu jaman Okay Ani Safir Betul yang dah sebut ni Assalamualaikum Assalamualaikum Nak panggil apa ni Safir Macam du Macam du Lepas Tombang Itulah Ani Karim tu Bising Dia lori-lori Oh lori Bukaklah kamera tu Pasal apa nak tanya Pasal apa hanya Banyak Kalangan-kalangan Mak bunga ni Terdiri daripada Driver-driver lori Boleh terangkan sikit Awak kata lagu tu Hah Awak kata lagu tu Sedih Tak biasanya Hampir ada bini Lebih daripada seorang Oh Betul Itu Itu dia kurang Kasih sayang Tak Dia kasih sayang Banyak Perlu disebarkan Ke seluruh Malaysia Terdiri daripada lori ni Markam Kereta markam Banyak orang Datang punca Punca dia Punca dia Punca dia Dengan lori pun Dia boleh setia Datang jalan Pukul lama So kalau perempuan lain Dia boleh setia Agi lama Habis kereta ni Yang tak ada lori ni Setia ok Dia macam mana Masa Masa Lori ni Orang kata 24 jam tu 4 jam tolak tidur 20 jam ni Masa kita Ada masa Obata lah Buat lori Eh baru Obata mana Dari Umur 21 Sampai 28 Oi Lori Lori Duk main area mana Duk main area mana Lori tu Utara Utara seratan Utara habis Selatan habis Bawa lori pun Container ke apa Katun Eh tak Saya katun Macam kontainer ke Panjang tak panjang Aircork dengan Kepala pun 50 lebih ke Dekat 60 Tu Yang Dari Dari Tadi kita nak sembang Buat politik Lori Tengok Pakat-pakat Nak dengar Pasal politik Dulu kita sembang sebab ada benda yang boleh kita dapat Lani kalau sembang pun nak dapat apa-apa dah Sebab dah pilih raya dah kan Dah masing-masing dah dapat dah Kerajaan-kerajaan yang dah terbentuk tu So sekarang ni kita jadi rakyat Malaysia yang berguna Betul ni, betul-betul Kita nak relax lah kan ni Tak mahu, tak boleh Sentai-sentai Macam saya Banyak handle isu masalah dadah Saya boleh kongsi Pak G Kalau pasal dadah ni saya boleh kongsi Pak G Itu belah pendang apa cerita Banyak Pak G Aku tahu Tak, kita dalam benda-benda macam ni Kita dah pulang-pulang ni Kalau orang rumah bata tu Kita sebab-sebab kita berhenti sendiri tu Tak ada apa-apa tak masuk pesat pun lah kan Kita dah tak buka teruk lah kita kata kan Jadi kita kersiap Ambil gini apa? Macam-macam lah, lintas kata orang tu Lepas tu Antara dia Sabu, ubat Lepas tu Lepas tu Berhenti Kita tak marah kita berhenti Macam tu lah Tapi teruk lah Seminggu lah Nak kaki tu Tak ada lah teruk baju ketum Ada Betul Betul-betul Ketum teruk eh Betul Ketum teruk pada ubat ni Orang kejapan rindu boleh kembali jangan Dia sampai satu tahap Bila kita misalkan air ni Pak G Takkan kenal mu'pok kita Orang kata Orang kata anak dahkar lah Orang kata kalau bermain dengan dadah So Kan Ni Pak Macam Akgenian nak ibu isap tu Aku Kawan-kawan kita kan Minta berhenti lah Kalau boleh kan Kita dah bagi nasihat pun Dia tak makan Tak benda ni dia bukan jenis nasihat Itu kena balun tu Tengok Bukan balun Bukan balun Dia ada kaedah lain Dia ada kaedah lain Kalau tengok dalam saya punya youtube Boleh tengok lah Benda ni dia tak boleh buat secara Secara live-live ni Cuma Ambil live tu balik Jadikan video-video Part-part apa semua kan Sebab Macam Macam Kay Pak Tam ni Macam Kay Pak Tam ni Dia mutant Mutant ni Tak ramai Dalam seribu Sorang Berhenti secara Secara Sendiri kan Suka rela Ha Bukan semua-semua rela Nak berhenti Cumanya tak boleh Sakit Dia Tik dia mudah Tik dia mudah Jangan campur dengan Geng-geng tu dah Hang kata mudah Kena tahan lagu tu Hang lepas Hang sedap Kata mudah Hardline tu hantar Setengah mati Nak tinggal Benda tau tu Dia lepas Dia sedap Dia mudah Hardline tu Dengar-dengar Kita mudah tu Baru Ya dah Itu antara Salah satu Inisiatif Yang Yang Pak Tam dapat Pak Tam punya Keyword dia lain Dia orang dia Beza-beza tau Tapi kalau kata Betul macam Pak Tam buat ni Berhasil Adakah semua orang Buat macam Pak Tam ni Berhasil Yang ikut pergi Tablik pun Tak lepas Betul 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 ni Hang boleh cakap Ikut tablik Tak lepas Betul ni Tengok-tengok balik Saya buat Jadi pulak dah Kena saya buat Jadi pulak dah Dia gini Dia gini Itu saya kata Yang kes macam Pak Tam ni Dia X-Men Pak Tam ni macam X-Men Tak ramai Tak ramai Mungkin Hang ni Wolverine ke apa Aku tak tahulah Jumlahnya Hang ada satu Kesetimewaan Walaupun dah 15 tahun Ambil dadah Tapi Hang boleh tinggal Dengan sendiri Macam tu Ni Pemburu kimia ADK ni Tak apa Kita ADK pun Kenapa basah Tak ada Masalah Tu Sifu Adjust sikit Adjust sikit Buat rasa-rasa Jadi Dia pun katanya Kawan-kawan kita Pak Yui Main tanya kita Hambat macam mana Berhenti kan Hambat macam mana Kita pun beritahu Tik-tik lainnya tu Tak ada pasal Datang Kena tangkap Tengkap tu Tanya Nampak Kita bawa Pergi makan Di kedai Dia pun kan Bawa Pergi Mesyuarat Tak boleh pakai Balik main jadi Dia pun tak lagi Tak boleh duduk Dia jangan Maksudnya macam ni Kita macam-macam Pak Tam Tau keada apa Yang Pak Tam lalu Dia Yang tu apa Yang Pak Tam lalu Dan Jangan putih Jangan putih Bagi mereka Semangat Semangat untuk Terus Biar Han jatuh Banyak kali Yang penting Banyak kali Banyak kali juga Bangkit balik Ni kalau tanya Apa nama Ni Safri ni Sarif ni Sarif Sarif lah Ya Arif Arif Macam Macam Arif Daripada Kalangan-kalangan Driver-driver pun Ramai juga Yang Sangkut Ya Betul Tambah-tambah Mereka yang Mengharapkan Menjadi Luar biasa Nampak tak Jadi Kita kata Bila Sakut Ketum pun Ramai Bayangkan Lah Lepuk dia Letak Tak boleh Tak boleh Menatang Tuhan Tengok Dia punya Sangap Tak boleh Buat kerja Dia Dia teruk Pada Ubat Dia teruk Kalau tak Kenapa Sari Tak ada Duk Utang Dia macam Dadah Ya Dia dadah Macam Bagi Pengelaman Saya Saya pun Bisa Juga Sebelum Dia adalah Umar 16 15 Darulah Adalah Waktu Angkat Nak Engkat ke 18 Sampai 22 Kalau Apa ni Mungkin Ais Ais Dulu Sebab Dulu Sebab Gila Masuk Masuk Pak Lagi Gila Lepak Bila Main Satu tahap Sampai Kita Kena Kita dah Buat Satu Benda Yang Menyelahi Undang Sampai Kawan-kawan Pun Kita Kena Satu Benda Yang Kawan-kawan Dah Semua Daripada Kita tak Nak Start Pada dulu Kita Boleh Tinggal Berubah Tapi Nak berhenti Dia tak Ada masalah Bagi Harif Dia Tak Diri Tapi Macam Harif Tak Tinggalkan Berubah Semua Tak Tinggal Sebab Kita Berkawal Kan Semua Kita Jika Masa Kita Masa Kita Jarap Masa Kita Okey Kalau Macam Ada Waktu Kita Mereka Lepak 22 Menikah Tapi Tak Tinggal Seketul Tinggal Sel 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 Okey Yang ni Yang kita Nak tahu Macam mana Tinggal Sel 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 Pasal Kita Sayang Macam Macam Harif Okey Bila Bercinta Kita Sayang Orang Perempuan Betul Masa Kita Banyak Bila Masa Banyak Kita Banyak Tinggal Kawan-kawan Bacau Baik Start Pada Kita Dah selur Kita Masuk Kita Banyak Dengan Dia Nak Buat Takkan Nak Tentu Isak Depannya Takkan Kita Nak Masuk Pub Nak Nak Pergi Dia Tak Kita Kena Jaga Kita Punya Profile Hot Itu dia Yang orang panggil Hot Button Sari Punya Hot Button Kekuatan Trigger Dia Adalah Love Tapi Kira Hari Umur 16 17 16 17 Dah Masuk Sungai Pertani Tapi Tak Bersangkut Bag dadah Sangkut Bag jenayah Pasal Dadah Berpuncul Pada Dadah Cerita Dia Canda Harif Sangkut Harif Masa Umur 16 17 Harif Tak Bersangkut Euring Memang Buat Masa Loh Sampai Loh Tak Bersangkut Euring Tapi Arif Angkut Jenayah K Jenayah K 395 397 29 1 Sama Bersenyata Berkumpulan Memiliki Dia Kena Berapa Tahun Lawan Kes Lawan Lawan 20 Sempat Tahun Pengkok Penjara Berkumpulan Benar Pasti Alhamdulillah Tak Benar Tak Benar Bersangkut Bersangkut Samu Bersenyata Berkumpulan Tak Tak Melebihi Doktor Menyerah Tak Melebihi 10 Sepatan Samu Bersenyata Berkumpulan Masa tu Masa tu Umur Pengalaman Kita Waktu tu Arif Sungai Pertanya 17 16 Nak masuk 17 Dok Dok Pelabatah Kalau Sambut Mesti pun Dalam Pelabatah Dalam APD Pelabatah Ya Allah Salah Satunya Pasal Yang Kita Bila Kenal Yang tu Bawa kita Senang Waktu Kita Enjoy Kawan Kawan Ramai Lepas tu Waktu kita Kena Pegang Tu Bila kita Kena Pegang Tu Kita Ingat Benda Kecil Tapi Tak Benda Besar Rupanya Kek Ya Sebab Samu Ni Bukan Ketau Macam Sebelum Ni Arif Bikir Sabu Ni Alah Sabu Besar Rupanya Sabu Ni Antara Kek Yang Besar Macam Colet Sebab Arif Pelita Pasal Arif Nak Mahkamah Batu Tingkat Tiga Kek Paling Besar Sabu Besta Tentor Antara Kek Yang Besar Juga Lah Waktu Kena tangkap Tu Kawan Kawan Yang Mana Arif Buat Job Sebelum Ni Yang Buat Buat Semua 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 Dah Hilang Kita Kena Start Start Perubahan Maknanya Ya Macam Arif Ni Terjebak Ni Sebab Lebih Kepada Nak tunjuk Hero Dengan Kawan-kawan Masa Tu Nak Bagi Tengok Melayu Ni Pantan Dicabar Kita Tak Tahu Yang Kita Buat Tu Akibat Dia Sangat Berat Untuk Kita Ya Jadi Aku Pernah Buat Benda Ni Aku Pernah Padahal Benda Tu Sekadar Suka-suka Dia Sebenar Asai Dia Waktu Tu Arif Kerja Siang Kerja Memang Kerja Arif 15 Memang Kerja Dah Masa 15 Kolek Luri Gaji Waktu Tu Baru 25 Nggit Kalau Ambil Air Ni 4 U Dia Jadi Perkanan Dia Gamble Dia Gamble Sebab Tu Ramai Yang Main Mesin Daripada Kalangan Kalangan Yang Ambil Sejuk Ni Dia Gamble Lepas Lepas Isap Boleh Main Lepas Tiga Jam 4 Jam Boleh Main Sambil Terimak Buat Itu Zaman Insip Insip Nokia Kamera Belakang Teluk Teluk Bukan Zaman Bok Dia main Teluk Ada Kamera Sabun Sabun English Betul Tapi Sampai Sampai Loh Ni Kadang Kadang Isap Okok Loh Rasa Kadang Kadang Dia Rasa Macam Kimia Mulut Sampai Loh Memang Loh Rasa Infect Dula Kadang Hayalan Kita Isap Okok Kadang Tiba Tiba Kita Rasa Macam Benda Rasa Kimia Jadi So Syarif Dah Berhenti Robot Tau Dah Setup Nikah 22 22 Sampai Sekarang Nibat 6 Tahun Dah tinggal Dah tinggal Dah tinggal Tinggal Tak Sudah Habis Orang Kata Orang Kata Saya Saya Pernah Ada Seorang Follow Saya Dari 2018 Follow Saya Dari 2018 Dia Follow Saya Dari 2018 Dan Dia Tak Ambil Treatment Apa-apa Hanya Sekadar Tengok Video Dengan Follow Live Saja Dia Kerja Dekat Dengan Jam Besar Sungai Pertani Tapi Sekarang Dia Juta Wan Dia Makan Sari Benda Itu 300 400 Baru 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 Ini Dia Live Dengan Saya Kalau Tengok Kat Tiktok Bawah Tu Ada Live Dengan Dia Ada Record Screen Recording Sema Dengan Dia Nampak Gamak gigi Saja Kan Okey Saya Insya Dapat Benda Benda Dia Buka Buka Empat Pintu Kedai Kedai Baju Kanak Kanak Dengan Sekejap Bayangkan 2018 Dengan Sekarang Berapa Lama Tanya Tanya seorang lagi daripada umur 16 sampai 22 orang tak ni lah sebab apa? korang ni bila korang dah lepas ni korang kena kreatif macam mana andai kata lah, andai kata ada kawan-kawan mengadu, tanya macam Baktam kan, macam mana boleh berhenti yang pertama dia berhenti ni adalah anugerah katuri awak Pak Yeh kan, kita Pak Yeh kan, kawan-kawan kita yang ni, jalan ni, jalan dadah ni banyak yang meninggal tau, bila kita tengok kawan-kawan kita meninggal, kita akan rasa diri kita ni, ish aku pun nak jalan macam tu juga lah, dengan keadaan macam ni kita akan fikirkan betul kan ish takkan betul, jadi kita jadi takut kita, so kita berhenti lah ambil betul-betul kita berhenti, kalau kita teruskan akan jadi macam kawan kita aku dah banyak berhenti lah ramai kawan-kawan berhenti, mereka ada nak berhenti tak berhenti tak berhenti lah betul yang cakap betul yang cakap tentang tu, banyak orang kata kawan-kawan yang macam Bob, banyak kawan-kawan yang tak mati, banyak tak mati lagi tapi banyak nak pergi ke jalan nak mati orang kata, banyak 39B haa, dia 3, antara 39B dia nak mati, dia kalau tunggu tu sangat, kimia betul tapi bila kena macam tu, kita tengok kawan-kawan pun banyak dah, dari waktu kita ada duit kawan-kawan ramai tak semualah macam tu majoriti lah orang kata, kalau what kalau kita main, what, ice ni, kita tahu kita ada barang kawan-kawan nak mampir kat kita pasal kita ada barang, kita ada duit oi, buat tu, tu orang hebat kan, dragon kerang orang hebat kan haa, boleh tembak tu kerang orang dragon kan daerah tambah orang nak habis haa, lepas-lepas kita kena dah kena tangkap tu kita kena bisa ambilkan kis-kiskan buka jamin pun waktu tu jamin kita pun tinggi lah orang kata angka yang tinggi samun 395, 397, jamin saya 10 ribu 29 dekat 1, jamin 5 ribu 15 ribu lawyer sahaja 8 ribu tak situ 23 ribu rezeki lah, rezeki Allah Ta'ala bagi peluang Allah Ta'ala bagi, bagi lepas dengan dua petudahan tu masa tu, arwah moq ada, arwah moq jamin kita sehari sebelum besok nak raya, arwah moq main jamin waktu tu, family sahaja ada maknanya, maknanya sebenarnya kita ni duduk dalam Malaysia ni kena tahu undang-undang lah kadang-kadang budak tak tahu dia pun tak tahu bahaya apa nama dia punya impact apabila didakwa tu apa yang bakal diorang lalui sebab kita duduk dalam negara ni kita tidak diberi pendedahan tentang undang-undang sedangkan kita duduk dalam negara yang berundang-undang undang-undang hanya diajar kepada mereka yang belajar undang-undang sahaja jadi benda ni patut kena tahu kita telah pemain sangat bagi kita ingat undang-undang ni macam hari tu ingat haa undang-undang ada apa polis nak parangin tembok aku rupanya kita atas polis tu berani pada kita berani tembok dia macam ni Pak Yud walaupun kita dalam dekabri kan Pak Yud macam saya dengar abang ni kan dalam dekabri tapi kita tak kita tak yakin lagi kita takut Pak Yud orang 20 tahun yang berhenti pun boleh hisap balik sebab ada yang kecewa macam-macam lah yang buat ada main boleh jadi sekarang ni contoh saya dulu berhenti saya pun pernah berhenti dengan masalah rokok saya berhenti lepas saya hisap 17 tahun saya berhenti tahun 2007 sampai sekarang kan kita kata dia ada isu-isu tertentu kan macam saya pun lebih kurang macam kes macam ni ya saya dapat anak yang nombor 2 tu bila saya Allah SWT selamat bila saya beli susu anak kan lepas tu susu anak tu tukak dia berlatin sedang jadi ting kecil dia main timbul kesedaran waktu tu masa tu kita ada sebab kita terlampau sayang dekat anak kita kan kita rasa kita zalim kan macam keh apa nama Sarif ni kan takkan kot nak hisap depan-depan dia apa semua kan dah lah tinggal gitu setiap orang dia ada trigger trigger dia tentu cuma nak memelihara memelihara trigger tu adakah jika jadi sesuatu takkan kita nak hisap balik kot dia jadinya jangan ada sengah orang bila dia kecewa apa semua lepas tu terlintah benda tu itulah time tu ujian berhenti tu sebab ikhlas kena Allah ataupun berhenti tu sebab pasangan dia ni sebab Allah tak pernah tinggalkan kita yang bagi kita berhenti ni Allah sebabnya datangnya kekasih hati apa semua tadi kan tapi bila masa kata ada sesuatu berlaku yang mengecewakan kita tiba-tiba dia elok-elok bergaduh kecewa jangan kena ingat waktu tu kena ingat aku buat benda ni aku tak boleh langgar aku ada Allah Allah bagi aku pulih berapa lama dah ni 6 tahun dah ni kan macam pak tang pun dah berhenti lama mana dah insyaAllah pak tang berhenti lama mana 10 tahun 10 tahun bagus mantap 2 kali tak kalau macam selalunya selalunya kita tengok kalau macam berhenti ni dia kalau dia berhenti dia akan buku pada makanan dia banyak makan dia akan dia akan macam akan kurangkan macam kita berhenti benda benda macam kita ais lah berhenti ais kan berhenti ubat lah macam kita Harif tengok kan dia akan apa-apa dia nak makan apa-apa dia nak makan dia jadi macam benda tu ubat kan dia malam sakit dia malam sakit waktu kita ambil barang tu banyak sel-sel kita rosak jadi dia nak hidupkan balik sel memang perlukan makanan nampak tak apa nama pak juri pak juri lor ni pun lor ni pun bila kita berhenti kan kita tak sehat pak juri kita tak nama macam wala dia jadi tak lemau dia dia mau lepas tu satu nak nakit pulit confirm eh pak tam bisa ada lagi pak tam bisa tu memang ada lagi bisa bisa drug tu ada lagi ha 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 ok dia kini macam apa ya ya macam macam pak tak cakap dia kata sikit sakit yang macam bok harif lah sampai lo rasa macam mulut suka gurumit sendiri dia suka gurumit sampai lo salah satunya kanci gigi betul tak mau tak mau satu lagi kan suka sakit suka sakit pun sakit parut harif harif kalau nak kacik lagi cepat kan macam kita bongti ni kan ham minum air air confirm atomitik tu lagi cepat air kongkola kan itu itu sebab jadi kacik ni aku tak tahu dah ni macam ni hampa ni sebenarnya hampa dah hampa dah kuat dah cuma tinggal badan lagi dia masih menyimpan bisa-bisa tu hampa kena balik daripada fitrah hampa jumpa ayat nira hampa minum hampa hampa kena cari benda-benda yang berbentuk organik macam tu untuk cuci dia keluar sebiji ubat kan sebiji ubat macam peneda apa semua tu dadah dalam tu nak keluar daripada badan ambil masa lebih daripada lima tahun macam hampa makan benda tu lima belah tahun agak-agak dia ubat ke apa hampa makan yang pure memang benda tu dia masih ada persen yang tinggi dalam badan tinggi ada hampa kuat tapi letih letih duk lawan faham faham dia jadi sintom-sintom tu masih ada duk kacik gigi lepas tu lemah apa semua tu sebab bisa-bisa tu masih ada kawan-kawan sampai teguk kita ni duk kacik hampa ni ni bekam ni macam hakim beritahu ni buat bekam makan makanan sunah jadi hampa kena banyak makan sayur makan jenis makanan-makanan yang baik memang hampa tak boleh keduk-duit lah kalau hampa buat makan ni hampa tak boleh kira duk harap karbohidrat apa semua tak boleh hampa kena banyak protein banyak dengan apa nama kacium susu hampa kena makan macam orang kaya hampa kena layan diri hampa ni macam Ferrari faham tak tak boleh pakai minyak murah faham faham hampa tak boleh nak jimat-jimat pakai minyak sakit minyak-minyak terpakai tak boleh hampa ni kena pakai barang-barang hak yang memang anggap diri yang betul Ferrari makan ni kena makan hebat ha makan hebat hebat tu makan makanan yang baik kan mahal nak makan nasi pun tak habis hampa ni makan banyak protein beli susu hari-hari makan susu okey apa dia dia macam ni macam makanan kita beli benda yang benar mahal kita beli makan benda-benda berasal dia macam kita isap isap ais ni benda yang mahal tau dulu salah satunya benda paling mahal ais lah dulu lah ni lah ni zaman lah tak tak lah rasa ais lah ni murah tapi zaman dulu memang kosong luar pun waktu tu dah nak dekat ke angka seratus boleh jadi satu gi empat ratu enam ratu masa tu aku duk masa tu dia kosong tak payah satu gi kosong dua cukup waktu tu agar dah nak kat tujuh puluh tujuh puluh lapan puluh tak tak lah kalau kata bok bohong ni tak tak macam bok alami benda macam tu lah harga tu kira boleh ambil satu gi ni kira hebat boleh kita boleh jual pulak isap boleh jual boleh boleh ambil lagi kok celah iyalah macam buat nak pusing modal kita lepas pulak bila kita lepas kita akan macam bok dulu cara bok bok ambil satu gi bok tak akan lepas banyak bok lepas macam kita tahu orang sesok orang sesok benda orang nak nak bila orang nak nak kita ambil kesempatan dalam benda tu takkan bagi banyak sebab tengah nak 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 barang tak ada dapat nak pinjar hijau tak sampai kosong satu lah bagi lima puluhan kita boleh pusing modal kita bila mereka bakat balang bakat balang nak pinjar balang balang mereka bila ambil barang kat kita balang kena duduk lepak kita balang lepak pakai gitar mi bila balang lepak pakai hitam ambil cuci dapok lo cuci dapok bagi habis lo aku ambil dragon bagi 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 nak cuci dapok lo beri ke ham pulak beti tak barang kita barang kita ha bagi ni balayat hakim kata hampa hampa duk cerita macam ni kan dengar kat puak-puak tu faham sehari-hari dia pergi cari you kita cerita ni atas pengalaman kita kita tak sanggup orang kita cerita atas pengalaman kita kita alami sebab orang tak alami orang tak rasa apa kita rasa sebelum ni sebab kita rasa dulu nak beli pak you nak beli rokok tak payah kata rokok Mavius dapat you kata rokok surya sekotok cukup zaman tu sekotok apa angin tengah angin setengah tak mampu nak beli sedangkan sedangkan batu kita boleh beli ada job ada 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 job job besar-besar dia sambun ke apa baru boleh isap Mavius tu pun lepas isap Mavius lepas isap tu dah pay pun habis dekat mesei pulak zaman tu betul tak 40 tahun? betul 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 duduk tengah layan compang betul? masa tu meja masa tu komputer komputer besar dia buat macam nak cabut kan? dia lepas-lepas dia tak dia tak pening dia tak pening tapi dia boleh control kita kalau dia kata han pimbik barang tu han kena pimbik kot kalau dia kata ambil pisang ambil lah pisang tu kalau dia kata ambil sekerak dia kira macam dia kira macam dia kira macam mana lah kalau kita nak nak benda tu apa jadi pun kita nak nak kalau kawan kita ada duit kan tapi macam Bob ni taklah sampai macam Bob ni taklah Arif ni taklah sampai macam nak pergi balas pokok pisang orang nak pergi balas sekerak sebab Arif duk benda Arif memang besar besar benda suasana benda ni suasana benda ni selalunya banyak dia akan pecah dia standard dia tu macam mana bukan jenis curi scrub curi pokok pisang banyak dia main dia main macam mana main samun pecah rumah dia pikot tu sebab benda tu benda ni macam mana takkan kita nak balas pokok pisang lah buat balas ke orang lah selekeh ke eh nak balas pokok pisang nak boleh berapa duit silat 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 bila kosong dua tak lepas RM80 nak kena balas tu kebun lepas apa lepas kira dulu kira kira Arif ni sampai dulu sampai buat kerja ni biasa ambil biasa masuk kelang kelang ambil barang kelang piju eh pecah kita pecah kelang tapi macam nak ambil barang macam kawan kita ada duit banyak ambil duit hari kan dia duk-duk duit banyak kita boleh perayak dia boleh kat kita kalingan dia dia kenal aku ada ada cerita lagi aku ada member aku perempuan lah pengingin perempuan ni member aku yang NGO pergi buat apa nama macam duk bagi motivasi dekat ni lah orang-orang macam apa ni lah ni dia bercerita kat aku dia boleh tahu tak hak gen-gen bagi motivasi ni dia boleh pergi ayat kawan tu sampai suka dekat dia siap bagi duit dekat dia pergi beli barang pulang kat dia apa-apa dia punya bulut manis dia ni kawan akulah perempuan NGO nama apa nama doktor kawan 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 zaman zaman sekolah rendah dulu lah sebab aku buat benda ni dia berkata dia cerita dia panggil dia boleh dia boleh buat cerita apa semua buat bagi kawan ni jadi simpati lepas tu boleh bagi duit kat dia dia boleh mencari barang memang memang bodoh dia kena ayat ke tu lah dia kena ayat ke tu lah lingkut pui dia macam ni Pak Yus lah ok macam dia macam ni bila dia macam tang Arif ni lebih pada banyak tang Aiz tau ok macam Aiz ni macam Arif kata tadi dia nak satu benda dia buat sampai benda tu sampai macam hati sampai macam hati Pak Yus bayangkan kita boleh kemah rumah dari malam sampai ke pagi kemah rumah padahal benda tu benda ni semua benda tu duk elok lah kita pergi ubah benda tu dia tak berhati lagi tak dapat tak dapat kepuasan dia balik-balik tu kepada yang efek-efek hampa lalui dua-dua orang ni ok macam kata kacik gigi semua tadi kan hati tu hampa kena cuci buat keluar benda tu dia datang keluar dia kena dengan cara sunnah hampa banyak minat hampa kosong hampa banyak cari makanan-makanan yang macam tu ni macam buat bekam ni bekam darah ni selalu buat sebulan sekali kau buat-buat lah hampa kena belanja lebih untuk kesihatan nampak tak basuh basuh motor pun empat jam sampai olah kerin tak lah bukan-bukan sampai rantai nampak putih sampai ditahat tu duk tanya rantai duk tanya rantai dia kacik dia kacik pelik satu lagi yang mereka duk pelik dengan saya satu benda mereka duk pelik dengan saya ni sebab saya tak isap dadah maaf tak saya tak isap dadah tapi saya saya rawat pendagih dadah saya ajak pendagih dadah family macam mana nak handle masalah ni saya tak isap dadah pun dia selalunya macam macam Harif lah hari depan macam Pak Yus ni mungkin ada pengalaman dadah Pak Yus boleh cari tak bad dadah saya macam ni saya ni terjebak sebenarnya saya buat benda ni saya terjebak saya terjebak dengan orang macam Hampuan ni lepas tu saya ni jenis mendengar biasanya orang macam Hampuan kerap cakap orang kata dia ni sembang dia pun ni sembang tak boleh pakai dia pun ni muho betul tak kena tengok kan macam saya pulak saya dengar saya dengar saya dengar sorang sorang kalau 10 orang cakap benda sama takkan muho kot dia macam macam Aiz macam Aiz macam Aiz ni kan dia banyak cerita luar perasaan kemudian kemudian dia kalau sedih dia cerita luar perasaan rupa-rupanya buak-buak ni buak-buak ni ni macam Hampuan ni suku kata Hampuan sebenarnya tak sama dengan orang normal contoh contoh suku kata Hampuan hilang suku kata sakit Hampuan tukar kepada rindu padah Hampuan sakit tapi Hampuan cakap tak boleh rindu dia punya kot tukar dia bila kita benda-benda statement macam ni kan benda-benda macam dadah ni lah derak kan masyarakat tak boleh terima tak boleh terima antara dia antara tak boleh terima sebab sebab Hampuan punya suku kata tu buat orang dengar sakit hati faham tak Hampuan sendiri yang buat satu lagi sebenarnya Hampuan tengah cakap ni kad-kadang Hampuan punya kod-kod perkataan tu bukan macam maksud Hampuan cakap tu maksud Hampuan lain orang dengar bunyi normal ikut kamu dia benda lain sebenarnya Hampuan ada bahasa sendiri bukan kami macam ni dari scientist lah Hampuan ni ada bahasa sendiri dia kalau kata saja-saja orang biasa-bisa nak faham Hampuan cakap memang buat sakit hati cakap padat satu dia pun kata cakap padat cakap padat lah kemudian apa nak buat benda lain tapi mulut apa tu keluar perkataan lain dia tak gaduh dia tahu dia tak gaduh dia tahu dia pun tak tahu dia pun kata apa bukan kata dia pun tahu dia pun hak yang terlibat dia pun tak tahu satu lagi Pak Yus macam macam kadang-kadang macam riset terlalu banyak pasal Pak Yus buat rawatan pasal ayat leok kami pekat jadi macam pekat dia macam suka kumpul dalam mulut dia bila kita cakap kan kita nampak ayat leok macam satu lagi bila hampa bercakap bad dadah masa tu ransangan otak hampa dah mengeluarkan racun untuk menarik apa riset dadah dia macam ada keluar kemikal untuk dia kata hampi cari dia keluar jenis lendiak dia jadi kulum 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 dia main sebab hampa tak boleh sebut kalau sebut ampun jadi macam sakit perut apa semua apa-apa macam tadi kan itu dia punya yang sakit perut dia boleh kata rindu padahal dia sakit perut suku kata dia bertukar ada pula sakit perut rindu pelik pelik eh tengok dia habang kat bini dia abang rindu kan tak bengang kalau orang orang tahu orang lain dengar member-member dengar tak meluat dah dengar dengar padahal dia nak habak kata aku sakit perut bahasa dia tukar kuasa kata dia tukar dia sedap pada perkataan kamu sendiri dia dia macam ni macam dadah ni dia bawa masuk satu cik yang hang kena buat benda bercakap macam ni buat benda ni dia macam ada cik apa masalah apa komputer box dah dah lain padahal berhenti 6 tahun dah ni berhenti 10 tahun bayangkan berapa lama dah berhenti tapi dia punya impact dia tu masih lagi dia main benda-benda macam tu jadi kadang-kadang sengah-sengah apa-hira pasipau aku cakap jadi orang meluat kat aku pasipau aku cakap macam ni orang tak berhati suku kata hampa tu tak sesuai dengan bahasa biasa maksud dia lain nampak tak tak sakit perut tak tak sakit perut dia pedul ni rindu lah dia rindu sakit perut jangan rindu lah apa kena-mengena sakit perut rindu ni kalau aku tak cerita ni apa tak perasan ni anda kata aku tak cerita ni apa tak perasan apa masalah apa sebab tu bila orang kata orang yang terlibat sahaja yang boleh apa nama boleh merawat pesakit aku senyum sebab aku tahu masalah apa sebab tu bila orang tanya eh ham berhenti macam mana dia senang di atas pada diri kita takkan dia menyakit hati dengar bunyi macam tu boleh tapi kalau tak boleh mampus tapi dia dia maksud dia lain maksud ham nak bagitahu benda lain tapinya keluar kat mulut di atas pada kita dia dadah jadi belagak tunggu rasa macam dia berjaya orang rasa macam sebenarnya gila tak habis lagi aku nak buat gambar ni gila tak habis lagi sebenarnya betul 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 dia ada gila betul memang orang kadang-kadang gelak duduk-daduk gelak jadi apa dia memang orang gelak ni dia pakai apa gila tak habis lagi tak habis lagi tapi pak pak tam apa ni besar-rasa macam masuk tahap dia main macam mana dia main bila bukan dia bila masuk tahap kan dia main gila dia main macam mana macam mana macam mana nak mengamuk haris sampai lock duk-duk kan boleh cepat nak air ada budaya penagih Pak Yus dia sebenarnya sebab tu pesakit ni itu balik sebenarnya hampa stay lagi masih dalam sintem sintem tu selagi semua racun tadi tak dikeluarkan sampai habis tu yang Pak Yus dengar aku ada sembang aku senyum betul yang macam Pak Yus senyum aku senyum aku faham sebab sekarang kadang hampa dengan sama-sama hampa kot hampa pun tak sama mana sama Hak nak buat benda lain aku dan Hak nak buat benda lain keluar kat bulut benda lain Hak nak dengar ni pula terima benda lain lepas tu dia faham benda lain berceramuk berceramuk aku nak tengok dia tengok dia berceramuk ni dia panggil komputer bok ni komputer bok ni dia boleh hampa bayangkan sakit put tiba-tiba kata rindu pelik tak sakit pun sakit pun apa kena-mengena rindu tapi kami basah bila orang macam kami ni kan bila cakap dia jadi kasak aku tak kasar lah hampa ni kasar hampa ni ok aku handle dalam telefon aku dah ada 20,000 nombor kalau apa tengok video-video aku yang aku dah buat tu beratus-ratus kalau aku tengok live cecah ribu lah aku cakap tengok lah case-case aku handle kan ni dekat tiktok memang tak banyak lah sebab tak boleh nak kongsi benda tu secara panjang kan tiktok dulu kan pendek-pendek betul-betul dia pun kata lelaki bila seorang merawat kan ok dia macam ni lelaki dengan perempuan perempuan susah lagi nak merawat kalau kena air ni betul-betul pak dia murah dia murah beranak masalah dia mereka murah beranak seorang-seorang beranak tujuh orang sembilan orang umur baru dua puluhan jadi impact untuk wanita ni kena pandang serius family-family ni tambahan pula mak bapak dia punya gila bila anak perempuan terlibat dengan dadah mereka buat macam takda apa bayangkan dia boleh anak dia ni beranak anak luar nikah tiga orang dah lepas tu dia macam biasa benda tu dia buat macam benda tu biasa boleh pergi halau anak perempuan tak bagi duduk rumah sebab isyak dadah pun semua orang duduk kat luar boleh pakai dia boleh buat takda masalah gila ni sebenarnya bukan kena takat apa lagi dia bila buat macam tu keluarga dia buat macam tu dia anak dia tadi dia lagi teruk lepas pada tu dia akan risak lagi dia rasa macam orang yang nak dia nak dia jadi macam bebas terbuka dia takde orang nak dengar cerita dia dia takde orang dengar dia takde orang nak dengar sebenarnya orang macam ni dia perlukan hati hak tau tapi cerita dia apa yang berlaku lah ni masyarakat mak bapa ataupun yang takde bapa ada mak sahaja anak-anak perempuan yang terlibat dengan dadah ni dia pun boleh biak faham tak boleh fikir tak hang tahu dia tu anak perempuan lepas tu hanya kerana sebab dia ambil dadah hang boleh halau lepas tu budak tu boleh tidur dekat tepi-tepi petrodah lepas tu orang tu kutip pergi ambil orang ni kutip pergi ambil jadi balance sampai masa sampai boleh main kutip dekat rumah kepelik dia jadi dia tak mahu jaga maruh anak tadi dia tak mahu jaga dia jadi tak heran berat ni ni macam hampa masalah gian masalah ketageh sakit masalah mereka masalah generasi yang dilahirkan nanti generasi yang takde bapa ni banyak banyak dan mereka ni kebanyakan jadikan besar tau ada satu kes ni ada banyak kes tapi salah satu kes ni dia duduk dalam satu bilik tu tujuh tahun orang tu jamu dia dadah jamu makan tujuh tahun beranak-anak tak silap aku lima orang ok ada lalas dia main sampai dia terpikir satu dia terpikir dia buat apa lepas tu dia keluar dia keluar jumpa dengan NGO pun pergi ambil semua pergi buat report dia ambil belah semua ni aku dapat cerita-cerita ni dia ada satu NGO ni dia kutip perempuan-perempuan yang terlibat dengan dadah yang apa nama dia ambil sekali anak sekali dengan mak sekali ambil kutip ada dekat rawang dia macam ni Pak Yi macam Pak Yi kata perempuan ni bila dia dia tak perlukan duit bila dia nak kesat dadah betul Pak Yi ya sebab macam Pak Yi kata tau kan sebab dia tak perlukan duit kalau dia nak kesat dadah dia pergi jumpa lelaki tu lelaki tu tak mahu bagi contoh dadah tu kan tapi lelaki tu akan buat ugutan dekat perempuan tu kalau anak-anak barang ni tapi duit yang tak ada paham-paham lah buat je sebab tu yang jadi anak 4 anak luar nikah ni kita kata sebenarnya benda tu keterpaksaan sebab tu kita tak boleh ambil mudah bab-bab ni lah ni banyak cerita selamatkan jantai-jantai ni hak perempuan tu hak gengeng perempuan ni siapa dia nak uruskan kalau ikut-ikutkan statistik ni ada berapa ramai kiki perempuan maknanya hak perempuan ni sepatutnya kita kena fokus untuk selamatkan dengan lebih pantas tak boleh duk biak bayangkan lah umur baru 29 beranak 9 kali kalau boleh tahu detail kan yang anak luar nikah ni jenis ke kedah ni banyak lagi berapa ribu orang dia cerita dia tang-tang bab-bab tu bab lain tapi ni hak-bab punca ni kita kena beti-beti serius masalah dadah ni bukan hanya sekadar masalah ketagihan tau tapi dia lebih lagi daripada tu sebab tu Tok Bungulu ketua kampung imam masjid apa semua dia pun tak boleh contoh dia kata semua kena main peranan kena bercakap soal ni kena biar bagi family ni boleh mengadu bila kita duk cemuh kita hina kita kata macam-macam apa semua dia pun nak buka mulut tak boleh tau dia pun khawatir nanti keluarga ni diskriminasi oleh masyarakat sebab tu setiap pihak dia tak boleh biar benda ni terus ber lanjutan sampai tak ada semua orang tak berani nak bersuara bukan bersuara tu untuk tangkap tapi macam mana kita nak selesai masalah sampai bila kita nak harap dengan EDK nak harap narkotik apa semua ni semua kita kena bertanggungjawab sebab tu dia pun tak main peranan antara dia sebab takut diskriminasi daripada masyarakat sebab tu pihak aku tu lah lah hanyut ni cerita dia hanyut ni cerita dia hanyut ni kalau kata kita tak bersuara kita tak cerita macam mana apa nak handle macam ni Tuan Hakim kata setiap rumah kena ada ilmu tentang kepulihan macam saya pula macam saya saya punya saya punya ungkapan dia macam ni kita kena tahu macam mana nak hadapi masalah ni tahu macam mana nak hadapi masalah ni bukan bila kita tahu ada masalah ni kita tendang halau keluar aku tak mahu tengok muka ambil dadah apa semua seolah-olah macam dia ni penjana ayah besar dia ada berlaku banyak lah boleh kata setiap kali ni ada kaki-kaki macam ni itulah dia lepas tu bila mak bapa ambil peduli dekat anak-anak terlibat ni adik-beradik pula lah mak ni duk bela duk bela sangat adik tu tu yang duk isat dadah ibu ni tidak diberi sokongan moral bila dia ambil perhatian habis hampa nak suruh aku buat apa hampa nak suruh biar api lah kat dia mak tu seduk bela dia biar api suruh dia pun main tangkap ambil aku tu nampak kena tangkap dia keluar daji sempatuh juga hampa nak suruh aku buat apa ni anak aku adik-beradik konon-konon perhatian dia mak tu usah duk layan lah sebab mereka tak faham ni masalah apa andai kata mereka faham mereka akan support mak ni ayah dengan mak berkelih sebab anak isat dadah ayah nak tunjuk hero mak dia fikir dia anak aku ayah kira buat tak berulih ni kena hang lah ni duk bagi muka sangat dekat anak ni sampai dia isat dadah ayah kira nak pelepah diri betul tak benda ni berlaku dalam masyarakat benda-benda macam inilah kita kena bercerita sepatutnya kalau nak filemkan filemkan macam ni untuk kesedaran masyarakat bukan dia kita menambahkan keburukan bawa cerita-cerita supaya orang membenci diskriminasi terhadap mereka yang terlibat dengan dadah kerah kerah habis dah bawa-bawa ni ada ada ingat kerah habis ada 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 oh ya itu kata yang ni usaha saya bukanlah suruh kata orang ambil treatment saya tak apa ada kelebihan nak ambil treatment aku bukan murah tapi kesedaran ni lebih penting saya tak cerita tentang treatment saya dalam video-video live saya buat adalah kesedaran masyarakat macam mana nak hadapi sebenarnya apa yang pelalui ini adalah perangkap fitnah terperangkap mampu penjara pokok sebenarnya dia pun ambil saya jadi motivasi untuk gereng sak dadah ni betul betul macam ni han pun kena bukan aku kata aku punya aku punya macam ni bukan kata aku punya penerangan tu betul han pun boleh nilai bila tengok video nanti han pun pergi kat youtube di arti melayu tu apa yang aku cerita dalam tu kan macam mana malik dia kata dia ambil daripada situ semua alhamdulillah aku suka benda tu bila ambil lepas tu sebar masyarakat bawa benda yang betul sebab sebab apa ada orang kata aku tak sesuai untuk nak bagi penerangan ni sebab aku tak pernah alami pak yui hakim ni di gabrio ha oh ya dia betul sebab dia berkata aku tak pernah aku tak nak hisap dadah aku tak nak alami tapi aku tanya balik dia orang yang terlibat adakah apa yang aku cerita tu benda yang salah tak salah tak salah kan apa kata sebiji kan macam pak yui pernah hisap dia berkata macam mana pak yui boleh tahu macam pak yui pernah hisap macam pak yui pernah ambil barang ni macam pak yui selalui kehidupan ni macam tak saat ni walaupun hampa terlibat hampa sendiri pun tak tahu nak keluarkan kata-kata yang betul yang sesuai dengan keadaan yang sesuai sebab apa korang punya mesin dah lain tapi bila dibetulkan balik macam aku cerita betulkan balik oh betul lah pak yui macam ni lah oh betul lah takkan suka sakit buruk tu rindu oh takkan kot scan jadi benda tu dapat di dihidupkan balik dengan cara yang lebih cantik ah masa tu anak-anak buat nak buat talk ke apa carry on lah sebab aku beritahu kalau orang tanya aku siapa dia yang ajak buat rawatan bunyi dadah ni kau cakap ni dia hak pendagih-pendagih ni ajak aku dia pun ni dia pun ni ajak aku boleh cerita aku boleh cerita semua aku tahu mana aku tahu daripada dia pun masalahnya hampa tak mahu dengar dia pun nak cerita hampa kata dia pun mohon dia macam ni dengar dulu lepas tu nilailah kalau 10 orang cakap benda yang sama cakap ya benda pelik rupa-rupanya oh ini kod kod mereka dia punya nombor dia punya suku kata dia macam tu tapi maksud dia lain penerimaan EMU ni dia sebenarnya dia kena cari orang yang bermasak lah orang yang penerimaan EMU tu betul tak Pak Yeh ha suka dia kan yang terlibat ni yang rasakan apa dia rasa betul tak sepatutnya apa kena tanya dia hampa kena tengok karakter dia awak kalau tak dapat ni jadi lagu mana macam contoh aku tanya ni kalau tak dapat ni jadi lagu mana wih tak boleh dapat benda ni apabila tak dapat benda ni rindu ha rindu tu macam mana wih demai sakit perut demai tak boleh berak ha aku pun cakap dia ni pun cakap rindu tapi tanya rindu tu lagu mana demai kancing gigi demai ni ni dia keluar ha bukan rindu yang ni yang ni sakit aku pun faham macam tu nampak tak oh lepas orang cakap benda yang sama oh rupanya dia punya punya kot dia tu rindu tu adalah sakit yang syoknya semua sama kot dia dia kalau ubat Pak Yeh dia lain pula kot dia ubat memang sakit Pak Yeh kalau ubat sakit kalau ais dia rindu dia lain sikit he he hui tak Hang tengok Hang pun cakap macam tu ha 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 kata ubat sakit kalau ais rindu sebenarnya ni dua-dua tu sakit kata kari dia sama beza dia sakit apa beza dia jenis ubat ni dia banyak lebih kepada organ nampak yang ais ni dia lebih kepada komputer box otak otak sini sebab tu ketum lebih teruk sebab dia melibatkan mechanical 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 ni kalau enjin reta ni dia melibatkan apa spoket dia melibatkan benda-benda macam tu ok kalau bila melibatkan syabu ni dia melibatkan komputer box maknanya yang antara semua ni yang mana lebih mudah untuk dirawat dadahlah lagi senang rawat sebab dia lebih kepada komputer box komputer box ni kena servis ya sebab you ni dia boleh menerima orang macam kami rezeki Allah Ta'ala bagiku faham bukan getah aku terima macam mana sebenarnya aku ni dengar-dengar dengar patut Allah Ta'ala bagi bagi nampak aku sampai pernah aku pernah sakit macam mana dia pun ni ni aku pergi tanya hang jangan tanya kalau tak mahu aku tanya sakit macam mana dalam diri duduk tanya penuh sakit dia pun ni sampai tak boleh nak tidur sampai tak lihat apa hantar kena apa aku aku sakit seminggu tak boleh tidur ni dah aku tak ambil dadah yang aku boleh tidur atas sofa duduk atas sofa macam ni kan duduk elak-elak macam tu tetap elak-elak macam ni lepas tu ni sakit belakang habis ni pinggang macam nak tercambut dia main aku tanya hampa balik lepas tu weh rasa macam ni pasal sakit pinggang takit pinggang belakang macam ni dia dia berkata betul-betul ni sakit macam tu weh aku rasa sakit macam tu pasal apa kena pasal aku tanya sebab apa ramai orang kisah dadah daripada kalangan-kalangan orang benci dadah sebab dulu dia tanya mohong takkan tak boleh tinggai benar ni saja boleh tinggai boleh tinggai lepas tu duduk saya-saya dia kata takkan tak boleh tinggai benda ni sahaja dia pun nak hisap tengok tak lama hisap dadah tak lama hisap sebab apa hang tanya dia jawapan dia macam ni weh macam mana rasa kena menampak menampak dulu tengok rasa macam ni aku macam ni masalah juga dengan kisah dadah ni hang nak tahu rasa dia hang kena ya ya tak tidur tak tidur 3 hari normal lah tak tidur aku besa tak tidur tak tidur aku tak ambil drag tapi macam macam dulu aku dalam training dulu dalam training training untuk dapat blueberry tu ada masa 21 hari tu tidur ni 2 hari 15 minit setiap 2 hari 15 minit dah kami boleh tidur tapi masa tu kita tengah feed dan besa pun tak tidur 3 hari dalam keadaan tak ambil barang sampai 3 hari tapi umur lah ni dia tak libat macam tu lah tapi dulu memang beza dia dia macam ni orang yang ambil benda ni dia nak jadi gila secara nak jadi luar biasa secara ambil barang faham dia tak boleh gila kadang-kadang dulu macam ni pemburu kimia ada dalam ni pemburu kimia dia kata dia tengok aku macam ambil barang dia nak pergi urin aku tu tak cakap kalau dia ada lagi tayar dia tengok dia macam aku cakap aku gila aku tak payah ambil dadah gila aku aku tak payah ambil dadah aku boleh jadi gila sendiri hampa ambil dadah sebab nak jadi gila sebab nak jadi luar biasa ha ha nak buat kerja gila-gila apa semua sebenarnya benda tu hang boleh train sendiri ha tak payah ambil barang betul ha betul faham 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 hang boleh jadi gila sendiri ha gila tanpa ambil barang ha betul kita tak ambil barang cuba kita tak jilok 4 hari memang priwa dia tahu dia memang gila ha tak payah ambil dadah gila ni bagus ha cumanya jangan gila yang secara macam tu dia semula jadi dia nak buat apa-apa kena buat gila-gila faham tak faham sebab tu aku boleh ada ramai orang gila sebab aku lebih gila daripada dia ma itu betul dia kalau kalau kita kalau kita gila main-main tak boleh main-main lah ha sampah gila ambil barang aku gila betul yang aku cakap aku tak payah barang untuk gila apa tengok live aku sembang politik jana gila gila gila-gila gila-gila sampai nak masuk DAP ha 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 aku punya live lebih 9 jam lebih 9 jam dalam live aku tak sampai Pak Yu Zeman buat politik ni buat pesen nak kotak hari Zeman nak kotak sampai hari kata Paul Pak Yu Zeman ingat duk-gadu-gadu masuk dia happy aku ni sampai kita yang terkenal dia goyak dia dia yang panjang lah bila masa aku aku nak tanya bila masa aku live aku kalah dalam beribu-ribu duk-duk-duk tibai ni bila masa kebanyakannya aku live sampai semua jinak betul je ok sampai mereka jinak abis sebab mereka tak cukup gila ha sebab apa sebab mereka tak cukup gila time malam malam apa malam yang malam PRU tu kan malam-malam kiraan undi tu betul tak ya malam tu dia pun kata malam ni kita menang Pak Yu seperti kenal malam ni tak lah menang lah maksudnya waktu tu dia pun tengok ranking tau dia pun kata Pak Yu buat live kami dia pun nak tiba aku tak apa aku buat live kembang muka aku kembang dalam kembang-kembang aku tak apa tak apa buh dulu buh dulu buh tak tengok tak ada berapa jam lepas tu aku rembat balik tengok macam mana dia pakai tapi tu pula dah Pak Yu duk lah apa komen kita duk jawab tak boleh nak buat porang duk tahan dengan Pak Yu tak boleh buat porang gila jangan tu pula nak menang lepas tu barulah aku beritahu ke mereka dan lepas pihak hari aku beritahu aku beritahu aku beritahu aku beritahu aku beritahu aku ni background aku buat apa aku ni buat program untuk penagih-penagih dada untuk pesakit-pesakit ni bukan takat mereka mak bapak mereka sekali urus aku berurusan dengan orang gila hampa bukan gila pun setakat macam apa takda hal lah dia tak 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 lah pasal PRU dulu macam pasal PRU baru 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 Arif kenal kata Pak Yu tak kenal tak kenal tak kenal masa kita sembang pasal PRU baru kenal Pak Yu duduk sembang sembang sempat Pak Yu kata tak Pak Yu tak paham maksud DAP Pak Yu kata Pak Yu tak Pak Yu kata Pak Yu tak Pak Yu duduk bangkang lah lepas tu lah ni boleh Pak Yu masuk DAP duduk sama orang dia macam ni biar pilah DAP tu duduk tang tu dia support kita supaya kita duduk macam ni selagi dia support kita kita okey betul tak benda dia support kita han jangan duduk sombong han tengok kerajaan Turki dulu macam mana bukan semua tu negara-negara Islam di bawah naungan kerajaan Islam ada juga negara yang bukan negara Islam kan Pak Tenggara Pak Yu masa tu Pak Yu kan masa tu ikut Pak Yu tengok tengok video Pak Yu tengok video Pak Yu duk balun ini kata macam rancok ni duk kempen untuk BN eh kita orang BN lepas tu support Pak Yu tengok tengok tuduh masuk balun Pak Yu masuk balun Pak Yu jempat kota PAS Pak Yu pakai lah semua tu baik hanjian DAP Pak Yu tak pasal tak pasal Pak Yu boleh hadap benar tu tak pasal Pak Yu boleh hadap benar tu Pak Yu sebelum dia buat lah tu sebelum dia masuk live tu Pak Yu dah pikat lah nanti lah aku kali ni aku masuk live aku tak mau fikir aku pikat nak taruh apa orang kata pun kau taruh orang kata malapun benda rasa lah aku kira aku tak fikir aku kira nak taruh sebab Pak Yu jadi salah tu bila benda tu ok balun Pak Yu tu lak Pak Yu balun Pak Yu lah lo ni boleh buat boleh naik BC dengan Pak Yu senang lo pun dia gini sebelum ni aku dah beritahu dah ampah ni kot mana pun kot mana pun lah ampah meluat kat aku ampah akan sayang kat aku yang betul-betul-betul aku bagi aku bagi ampah kot mana pun akan sayang kat aku sebab aku bagi ni dengan sayang walaupun aku tiba-tiba apa adalah hati aku aku sayang kat apa siap Pak Yu kata ajak gengan puan masuk penyok ni memang gila memang gila tengok dia pun takde mana syok takde syok takde syok takde syok takde 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 sebab apa dia pun kata masuk pun berapa lama dah dia pun duk masuk tak lepas masuk tak lepas aku kan masuk dah like ke tak dia pun masuk aku sampai dalam komen-komen dekat video aku cakap ni komen dekat video apa berani masuk live lah naik kotak berani masuk live berani masuk live tak berani berani masuk live berani masuk live berani masuk live orang Pak Abbas hilang hilang tu Pak Abbas dia ada dalam ni Pak Abbas tu dia aku buat umpan kita ni kena tahu macam ni kita macam-macam contoh kita kita campaign ni sebenarnya nak tarik buluh buat apa nak mengai siapa nak mengai ikan buluh untuk apa buluh untuk nak buat bakbok bakbok yang kita nak mengai tu ikan ikan tu Pak Abbas sebab dia orang lama dalam Pak lagi dia tak nalah lagi untung lagi bak tu tak patah lagi tu kita boleh tarik ikan faham tak bok tu tak patah ni tarik kuat eh tarik tarik kuat tak patah sebab apa sebab dia buluh kita guna dia untuk tarik ikan itu yang keluar kes-kes aku aku keluar isu tentang semangat Melayu Melayu itu Islam kan lepas tu lah kali dia kata kat Pah nyari dia kanti lah tu ke tak lah lah dia kanti disebab apa kalau benda tu betul tak kanti benda paling syok bila handuk tempat betul lepas tu han rentak han betul di situ sampai pagi esok betul dia dia sebab tu nak buat benda ni han kena eh aku duduk tempat mana betul kek salah eh betul betul sebab kita bukan dia ada orang yang upah kita bayar apa-apa tak ada kita betul-betul keluar tu cakap hanpa nak bayar aku berapa dik kalau kata hanpa nak bayar berapa dik sebab aku ada rate aku hanpa tahu rate aku berapa sejam kalau orang jumpa aku berapa dua ibu orang bayar sejam dua ibu sejam seribu orang bayar kat aku tapi yang aku buat ni bukan sebab orang bayar sebab contribute aku untuk negara itu je kita buat kena Allah ta'ala sebab tu walaupun mereka masuk sebagai pas ke sebagai apa sekalipun dia keluar hujah kita tahulah sebab aku rampas aku tahu dia boleh galah dia tak kat mana aku tahulah kita tahulah atang mana dia punya ni tapi bukan aku nak suruh dia join UMNO bukan nak suruh dia join UMNO undi UMNO tapi aku jadikan dia galah untuk aku pancing rebu-rebu ni masuk jadinya lebih ha macam itulah jadinya dia tu jadi aku punya umpan umpan untuk apa sebab dia akan keluarkan cerita tentang isi dalam tu isi itulah yang aku nak cerita dekat apa apa yang ada dalam PAS PAS ni bukan pejuang bangsa dia tak boleh marah sebab dalam tengah live dia buat habang melayu tak semestinya islam apa dia pun sendiri yang pecah lubang pecah lubang banyak tu bukan aku mereka cerita lepas tu dia pun kata aku pindah celah mana hampa terang terang komen bagitahu hampa terbuka tu hampa habang tu bukan aku buat hampa letak hukum apa hampa yang buat aku tak cakap hampa dah cakap cumanya aku jelaskan jadinya bila yang yang baru baru ni dia pun tengok yang masih rebung kan insyaallah PIRU akan datang waktu tua tapi bagi depor Pak Yu bagi depor Pak Yu ni masalah bagi dia kalau aku ni masalah bagi dia maknanya aku betul itu dia kalau kalau dia serang Pak Yu tu kita dah nampak memang dia akan jadi masalah bagi parti dia Pak Yu ni Pak Yu rompah segala celah dia bila keluar bentuk undang-undang bentuk kita sebagai bangsa melayu apa semua banyak benda dah dia bunuh dalam 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 apa nama melayu punya tu sendiri sebab tu kita tengok sebab tu kita boleh bercakap sebab dia ada dia ada panggil Allah 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 dia ada tu undang-undang dia panggil perkara perkara 16 kurungan 2 bahagian 1 fasa 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 ok jadi bab ni mereka tak tahu ataupun mereka tak beritahu punca dia siapa dia dia tak tahu punca dia UMNO UMNO tak berusaha untuk memberitahu sebab UMNO rasa selesa dia selalu menang dia rasa tak mungkin dia kalah tanggungjawab siapa sebenarnya untuk beritahu aku dapat tahu benda ni tahu daripada siapa aku dapat tahu benda ni daripada Papa Romo ok ada perutukan dia kata orang ni jangan pecah saya ada Islam perjuangan siapa perjuangan UMNO semua ni yang ni yang ni sebenarnya yang sebenarnya orang semua orang Melayu dahaga kan termasuk orang PAS sebab apa dia pula dia pembunuh jiwa Melayu dia hilang rasa kasih sayang tapi bila dia jumpa fitrah dia balik oh ini bangsa aku hebatnya bangsa aku eh apa yang aku buat ni eh awak yang aku buat macam ni dekat bangsa aku kenapa aku buang perjuangan bangsa dia feel dia datang balik masa tu semangat semangat kita untuk nak jaga bangsa nak jaga kita punya budaya kita dan sebab bila hang buang Melayu hang buang Melayu otomatik adab hilang sebab Melayu ni adab dia tinggi kalau kalau kata kita dia maki kita tak maki dia kena dapat kesan kenapa dia macam tu sebab dia dah buang Melayu sungguh-sungguh dia buang tengok pak abad kata abad aku awak tak pakai tengkolok tak Melayu betul 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 ingat betul dia pergi pelekeh tengkolok dah tentu-tentu dalam rumah dia tak ada busana ada siapa-siapa dalam rumah dia ada busana ada tengkolok ada maknanya benda-benda ni penting sebenarnya bukan boleh mengejek awak tak pakai tengkolok tak Melayu sebab apa dia tak heran dia tak heran dengan daulat bangsa ni sebab tu dia perhilang saya nak tanya Pak Ye lama dah benda ni Pak Ye minta maaf tanya Pak Ye sebenarnya yang tak confident tak suka dengan PAS ni macam mana sebab apa tak suka tu sebab antara dia paling ketara kat maafakat itu sebab kita dah selesai masalah masalah kita yang berpuluh tahun dah selesai masa maafakat tapi menjadi pengkhianatan yang besar sebab dia lah bila berpecah yang maafakat tak kira lah yang siapa tapi cerita waktu kita bergabung bila rosaknya dekat situ maksudnya dia kembali perperangan sesama sendiri kita nampak dah benda tu kita nampak lama aku duduk nampak macam ni aku duduk nampak memang ada pihak yang takkan nak Melayu ni gabung betul dan mustahil maafakat tu berlaku namun namun benda tu betul-betul berlaku bila benda tu betul-betul berlaku satu anugerah yang besar kita dah tak perlu lagi dah berbalah apa semua orang tapi bila dia berusaha untuk hancurkan semula perhubungan ni maknanya ini adalah niat jahat dan pas tak boleh pakai jadi orang Melayu kita sama-sama Melayu kita maknanya apa maknanya aku kata pas tak boleh pakai lampau sayang aku ni nak bunyi daripada masa jadi lagi tapi aku tahan tak bunyi tak bunyi dengar-dengar bubar parlimen follower aku beritahu bubar parlimen tu ada daripada aku terjaya bubar parlimen hantai ngak esok aku on dia buat live dia aku on on bukan kita rembat-rembbat saja-saja mula-mula aku berkenai diri aku beritahu waktu itu kajak orang diam esok aku ni hari ketiga hari ketiga baru aku jumpa orang masuk masa tu start dia yang ada dia pun kena dia pun kena dengan Pak Yi ada yang kena Pak Yi Pak Yi rampas ada yang masuk ada yang Pak Yi masuk serang sebenarnya dia pun dia pun perhatikan Pak Yi jadi macam ni sebab Pak Yi dah lampas tiba-tiba dia macam ni Pak Yi kata orang gila ni orang gila sampai Pak Yi tak tahu bila masa aku tidur betul betul siang ada malam ada ikut-ikut aku bukan dia tahu sangat apa ni apa-apa semua cuma aku bawa beberapa point penting saja aku bawa cerita dia sekarang ni apa yang kita kita buat kita kena hidupkan balik semangat UMNO UMNO ni UMNO ni dia kena berperanan berperanan sebagai apa sebagai pencetus dia tak boleh lagi dia buat mengalah macam dulu sebab sifat Melayu ni betul Melayu mengalah tapi Melayu sifat dia berjuang bukan mengalah sebanyak masa ni bila orang orang pah cakap sekian-sekian-sekian kita nampak salah kita tak tegak bila kita tak tegak mereka rasa mereka betul kita nak pengundi-pengundi daripada kalangan anak muda sedangkan anak muda dia nak tengok siapa yang yang bersungguh-sungguh tapi bila kata UMNO sendiri pun tak bersungguh-sungguh dia nak mengaku dia UMNO pun tak berani undi adalah rahsia kalau undi rahsia itu UMNO aku dah tahu undi rahsia itu UMNO aku tuduh UMNO betul nampak jadinya mereka nipas walaupun mereka tak betul tapi dia punya confidence kalau kita UMNO masuk 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 dia punya confidence tapi bila kena kat aku UMNO dengar UMNO boleh UMNO tu lagu itulah casal casal blanca anak muda telah UMNO jangan merepek eh eleh tolak tolak selalu selalu anak muda telah nampak tak mereka bukan ada hujah tak ada tak ada tambah-tambah ni banyak kecalaran banyak pendedahan kecelaruan kecalaran yang mereka dah makan yang syok 7-4 kerusi boleh jadi kerajaan mereka kata lembaga mana mereka baca lembaga mana yang syok masa malam malam tu mereka ribat aku pada muka Pak Yu berlagak sangat nak kata apa aku tunggu aku dah tunggu cukup 112 kerusi aku tak tunggu tunggu 112 kerusi tengok tengok tak cukup aku tekan like balik tengok ada 400 lebih aku rembat lebih ingatkan cukup tak cukup 112 tetap buah minyak cari 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 buah minyak tetap dia susah dia tak ada prinsip dia susah hati Amnon tak ada prinsip yang dia tak ada prinsip tu hujah boleh dihuraikan tak ada hujah mereka ni outer itu geram dia macam mamak mamak dekat kedai mamak tu tengok tembak roti tu pesumpah orang ramai haram tak ada orang pun peluh peluh pun peluh tengok peluh tu dia cum cum sumpah dengan orang ramai batuk dia geram je lebih padahal nak pergi makan teh tarik nak minum teh tarik dia geram je lebih pok pok pas ni kalau tengok sikit tengok tengok rendah sikit takde apa kosong 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 orang nak jumpa aku jumpa aku kat lengkap kan tak kata apa dia tak tanya apa pun tak apa tak tanya tak tanya kalau nak tanya aku jawab aku abadah kalau nak tanya aku kau pun masuk mana aku siap dalam live adik beradik akukah siapa kenal aku berani jumpa aku bertanya aku sebab apa aku abad siap confirm apa masuk abadah setahil aku sebelum aku buat aku abadah aku aku dapat aku aku close insyaAllah masuk abadah sebab apa tak kata apa jumpa tak kata apa ada lah yang kena kakak masuk abadah sebab bila dalam ni banyak benda kita kena lapik iyalah ok depan-depan bila depan ada banyak benda lagi kita boleh tunjuk macam tu macam ni aku aku cakap lapik setiap dia macam nak beritahu depan-depan kita boleh hurai 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 tak tak ada nilai tak ada nilai aku yakin bukan aku nak kata dia PAS dengan ngabah ni pun tak lama Pak Pak Iwi benda ni akan berlaku pada aku lantak sebab semua daripada PAS tu selepas aku buat penerangan cerita tentang isu Melayu isu tentang bangsa tentang agama dia orang bila nampak berjelas benda ni dia orang akan datang pada UMNO sebab dia macam Pak Iwi Pak Iwi dia kena orang PAS macam Pak Tau kena orang UMNO dia tak penting lah bukan satu benda yang perlu dibincang yang patut kita bincang jiwa pengundi kalau aku jiwa macam ni agak jiwa PAS macam mana macam aku sebab kami berjuang ikhlas kami berjuang pakai duit sendiri dulu ok cerita dia kita faham jiwa dia bila dia jumpa benda betul hot button dia boleh tukar tapi dia tukar dia dah syat bila dia nampak benda tu macam baru kenal adik-beradik kan baru kita tahu UMNO adik-beradik kita sebenarnya UMNO ini adik-beradik kita tapi ada orang sengaja mempecah belahkan kita sebenarnya kita tak pernah nak ambil tahu pasal UMNO yalah musuh nak ambil tahu apa sebab kita memang kita dilatih untuk menganggap UMNO tu musuh ke tak memang tak heran apa musuh aku sampai kat anak kita kita tunjuk UMNO beci betul ya Pakcik betul nak berapa apa dan kalau tengok pun audiens-audiens yang ada pun kan jinak masa tengah 2021 betul dia jinak aku faham aku boleh tengok benda kerja kita live daripada 2015 2015 kita buat benda ni 2016 kita buat live 2017 kita boleh tahu kita punya viewer tu macam mana dia dia lama kita tahu macam mana apa tengok lah duduk masak kotak duduk mulut kat aku masuk kotak semang elok aku sebab mereka boleh rasa hati tu akan menerima hati lah lah sampai kita masuk DAP dia dia tak pilihan dia nak pergi kat UMNO tu dia berat sangat sebab dia tak kenal UMNO itu dia kata dia nak pergi DAP tu tapi bila dia kenal UMNO tu takpe dah saya tahu dia proses pengenalan tu melalui Pak Abah tadilah ya faham faham nak nak melalui Pak Abah tadilah kita kita keluar kelepas tu aku ambil tiba-tiba aku ambil potong video-video bayangkan 6 jam punya video bayangkan aku potong potong aku letak kat Facebook audio sambutan dekat Facebook macam mana jam-jam mereka masuk penuh jam-jam aku rasa hampa pun tak hurai macam aku hurai biasanya hurai tentang yes no dia Pak Yus bila hurai dia dia Pak Yus ni Pak Yus ni dia kelainan sikit cara dia Pak Yus hurai ni dia tak koyok macam mana bila mereka nak mati kapal Pak Yus tetap cool kan orang jadi macam sabak orang kata mereka tu hilang sabak dia tang aku nak nak ni sikit masa malam tu lah masa tengah duk night masa tu yes aku mengaku aku pun dalam channel nak control channel nak control kan mereka duk-duk hentam aku daripada Facebook dengan dengan TikTok dah hentam aku ni tak apa tak apa sedih-sedih lah ada video kan sedih tu sedih lah tapi kita mu'ah lah jangan duduk macam tu kan kita buat tapi dua jam je lepas tu Quran live balik start balik sampai esok pagi jadi jadi banyak-banyak bersahabat lah sahabat-sahabat semua kan tak ada mana ada ni yang keluar-keluak macam cara-carai ni kan macam ni apa ni kasar berlangkah kasar berlangkah ni kan ni cara-carai dia tak steady yang steady tu yang yang tu best kalau jenis menjerit menjerit tak best dia macam Pak Abbas tu best jenis oh jenis macam dia ada tarikh oh dia jenis tarikh dia kerah dia ada dia ada dia ada fakta-fakta dia cakap tu tapi fakta tu boleh kat kita saya dapat tak apa cakap tu bagi tu bagi dia cakap tu bagi cakap tu dia orang bila cakap banyak ni dia terbuka rasa hari-hari ialah kali dia cakap banyak lah kali ada yang orang tahu lah kali dia berdua dia berdua aku habang dia kena ya betul kita lagu ni sungguh Pak Abbas kurai betul tak kita macam ni betul Pak Abbas kurai dia kata betul aku kurai dia kata betul aku kurai lepas tu yang komen-komen pula pecah lubang pecah lubang pecah lubang nampak tu ni berkita apa dia ni berkita apa dia ada dia sampai orang tengok dia Pak Abbas tu Pak Abbas tak apa ni Pak Abbas orang dia cakap dia cakap komen cakap perut tu tapi macam ni dia bukan ni bukan mengumpat lah Pak Abbas kuasa dia ada dalam ni mudah-mudahan dia ada lah tak apa ni bukan cerita Pak pasal mengumpat tapi cerita dia itulah bahan sebenarnya ramuan dia ramuan dia ramuan dia ada ramuan dia han nak cakap dengan pahan buat keluar bahan daripada pah han ambil yang tua masuk masuk tam sampai Pak Abbas kata dah jadi Pak Abbas cukup-cukup nak give banyak iklam dia tak happy biar aku pulak tapi dia steady dia pun dapat bintang banyak dapat give dapat banyak tapi dia pun tak follow dia sayang sebab ada 2,000 dia patutnya follow bagi dia cukup 1,000 kan boleh dia masuk dia buka kamera ni habat Azki yang masuk dengan kali itu Pak Wah dengan Pak Abbas Pak Abbas saya nak cakap dia tu slow tapi dia tu dahsyat oh oh padu nama apa oh padu dia oh jenis macam tu lagi yang tak dia menang tapi sedangnya memang Abno punya ni memang memang best dia punya ni dia dia macam ni peluang untuk mendengar bila aku buat live yang tu yang ramai masuk tu daripada PAH kita nak bagi PAH dengan ceramah orang UMNO betul kalau ada 300 orang review betul betul ribu ni oh ribu kan ni Pak Yui lawak-lawak Pak Yui kalau kita buat ceramah UMNO pun ada 60 orang Pak Yui ni 2,500 malam tu oh ramai 2,000 malam tu tiap-tiap malam ribu start online ribu live ribu cerita dia orang mana dengar ceramah UMNO dah dah umur aku 40 tahun aku tak boleh dengar pun ceramah UMNO tapi cara nak dengar ceramah UMNO macam tu 2,000 orang UMNO lepas tu aku masuk orang UMNO cakap nampak aku ambil Pak Abbas orang jadi kami hitam lepas tu masuk UMNO 2 orang 3 orang masuk terang sebab apa bukan nak terang kat Pak Abbas nak terang kat ribu orang dalam ni betul-betul nampak nampak Pak Yui buat dia nampak salah kali Pak Yui jadi moderator haa moderator aku haa 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 kan ok dahsyat kenapa tak tahu salah satu gigi tu oh sikit 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 buat sikit 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 aku buat live kat facebook pun mereka tak banyak komen haa 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 haa